Kisah si pedang buntung jelit 20. Akan tetapi ia mengerti benar, bahwa watak titik sarining sih tidak ganas. Dia seorang gadis yang pemberani, dan sesuai dengan usianya yang masih terlalu muda, sifatnya yang periang itu cepat berubah. Maka katanya dengan halus, tetapi nadanya memang pedas, hem, rara inten. Lupakah engkau akan keadaanmu sendiri? Dahulu di pondok beligo engkau membanggakan ilmu cakarayam yang ganas itu untuk merajai keadaan? Namun aku dengan sekali gebrak saja, membuatmu tidak berdaya. Dan apakah engkau masih hidup sampai sekarang, kalau aku tidak memberi ampun? Sekarang engkau mengumbar mulut mau membunuhku. Apakah selama ini engkau tekun berlatih dan merasa sudah jauh maju? Hem, untuk menguji sampai dimanakah kemajuanmu sekarang, maka tepat sekali engkau menghadapi adikku yang masih kecil itu. Biarlah aku uji dahulu apakah engkau pantas melayani aku atau tidak, seperti meledak dada rara inten mendengar ucapan yang amat merendahkan itu. Bertahun-tahun ia melatih diri dengan tekun, tiada cita-cita lain kecuali ilmu dan kesaktiannya akan ia pergunakan membalas dendam kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh. Namun ternyata sekarang berhadapan dengan salah seorang dari musuhnya, malah dihinakan sedemikian rupa. Terdorong oleh ledakan kemarahan dalam dadanya ia menjadi lupa keadaan. Teriaknya, bagus, hai hai hik. Engkau telah memaksa aku supaya melakukan penjagalan kepada manusia yang tak berdosa. Hai hai hik, apakah engkau merasa ngeri menghadapi maut, sehingga engkau perlu mencari teman setelah berkata demikian. Rara inten menghadapi titik sariningsi dengan matu yang menyala. Ledakan kemarahan dalam dadanya ini, membuat ia telah memutuskan bahwa hari ini dirinya harus melakukan pembunuhan. Maka bentaknya kepada titik sariningsi, hei bocah cilik yang berkepala besar. Lekaslah engkau bersiap menyambut datangnya maut hei hei, sejak tadi aku sudah bersiap diri, titik sariningsi menyahut dengan sikapnya yang mengejek. Gadis itu berdiri seenaknya saja, tanpa menunjukkan sikap telah mempersiapkan diri. Melihat itu, bukan main marahnya Rara inten. Dirinya direndahkan sedemikian rupa oleh seorang bocah hingusan. Manakah mungkin dirinya dapat memberi ampun kepada bocah kurang ajar itu? Akan tetapi sesungguhnya Rara inten salah tafsir. Sikap titik sariningsi yang tampaknya berdiri seenaknya itu, sebenarnya memang sudah bersiap diri. Memang inilah keistimewaan dari ilmu tangan kosong keleret tahun warisan Ki Ageng Purwoto Sidik. Tampaknya hanya berdiri seenaknya, namun sebenarnya telah siap siaga menghadapi bahaya dan serangan orang. Lebih-lebih sekarang, setelah titik sariningsi memperoleh gemblengan seorang ahli, saudara seperguruan Ki Ageng Purwoto Sidik sendiri. Sudah tentu dengan bimbingan orang yang tahu rahasia-rahasia ilmu tersebut, titik sariningsi memperoleh kemajuan yang amat hebat. Rara inten sudah menerjang maju sambil melengking nyaring. Dua tangannya bergerak cepat, jari tangannya terbuka setengah melengkung, dan angin yang keluar dari telapak tangannya menyambar tajam. Dalam marahnya Rara inten tidak tanggung-tanggung lagi dalam serangannya. Ia langsung menggunakan ilmu cakar setan, yang beberapa tahun lewat telah membuat gemparnya semua orang yang mengunjungi pondok beligul. Melihat gerak cepat Rara inten itu, diam-diam damai yanti kagum dan memuji. Ternyata dalam beberapa tahun ini, Rara inten telah berhasil mematangkan ilmu cakar setan, jauh lebih dasyat dengan ketika Rara inten merajai pondok beligul. Sekalipun demikian, damai yanti tidak khawatir. Ia seorang ahli dari semua ilmu warisan leluhurnya. Dan ia pun percaya, bahwa titik sariningsi sekarang bukanlah titik sariningsi dua tahun yang lalu. Sambaran cengkeraman jari tangan Rara inten dihindari titik sariningsi dengan menggunakan kecepatan geraknya, menghindar ke samping. Kemudian tangannya yang kecil diangkat untuk mencengkeram pergelangan tangan lawan. Wut, wut diam-diam Rara inten kaget dan heran, melihat kecepatan gerak lawan yang masih bocah ini. Sungguh tak pernah ia duga, bahwa lawan yang muda ini dapat bergerak secepat itu. Bukan saja cepat, tetapi gerakannya juga begitu aneh. Gerakan lawan yang cepat dan aneh itu, membuat Rara inten penasaran sekali. Maka kalau pada mulanya Rara inten agak segan menghadapi lawan yang amat muda ini sekarang lain. Rara inten melengking nyaring dan sambaran jari tangannya yang seperti cekar Garuda itu menyambar lebih cepat lagi. Arah sasaran serangannya juga tidak tanggung-tanggung. Selalu mengarah ke ubun-ubun mata, leher dan bagian tubuh lain yang lemah dan berbahaya. Dalam kemarahannya Rara inten tak mau main-main lagi. Gadis muda ini harus ia bunuh mati. Bukan saja keputusannya ini terdorong rasa penasarannya bahwa gadis muda ini merupakan sahabat gadis baju kuning yang menjadi musuhnya bebuyutan, tetapi juga oleh ketinggian ilmunya. Rara inten bercita-cita menjadi seorang wanita sakti tanpa tanding. Dan ia tak suka melihat perempuan lain menjadi saingannya. Kalau masih semuda ini telah memiliki ilmu yang cukup tinggi beberapa tahun lagi saja, tentu tingkat dirinya akan dilampauinya. Itulah sebabnya maka jari-jari yang runcing dan beracun itu menyambar dasyat ke arah bagian tubuh titik sarining sih yang berbahaya. Angin yang keluar dari telapak tangannya kuat sekali menekan lawan. Dan kecepatan tangan Rara inten bergerak, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sesungguhnya, setelah melatih diri dengan tekun tanpa mengenal lelah selama ini, Rara inten telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Tingkatnya sudah jauh menanjak apabila dibandingkan dengan ketika ia merajai pondok beligo. Mestinya dalam beberapa kali gebrakan saja lawan yang masih amat muda itu harus sudah robah dalam tangannya. Akan tetapi anehnya, mengapa sambaran serangannya yang begitu cepat dan dasyat, sama sekali tak pernah berhasil menyentuh ujung baju lawan? Sungguh hal ini amat mengherankan. Dan Rara inten hampir tak mau percaya akan pandang matanya sendiri. Akan tetapi kalau Rara inten tahu keadaan titik sarining sih, yang secara kebetulan menjadi salah seorang pewaris ilmu saktiki ageng purwoto sidik, tentu Rara inten tak akan merasa heran dan kaget. Dan kalau saja titik sarining sih hanya sekedar memperoleh warisan ilmu tersebut, dan hanya oleh bimbingan sindu, mungkin tingkat titik sarining sih tidak seperti saat ini. Sebab sindu bukan seorang ahli, dan dia pun termasuk salah seorang pewaris dan murid ki ageng purwoto sidik. Berbeda dengan ki ageng lumbung kerep, dirinya adalah saudara seperguruan ki ageng purwoto sidik atau ki ageng keboh kanigoro. Maka sudah tentu ki ageng lumbung kerep tahu benar akan rahasia dari ilmu tangan kosong keleret tahun maupun ilmu pedang mahsahurda. Dan sebagai seorang yang hafal akan rahasia-rahasianya, tentu saja dalam menggembleng dan membimbingnya selalu tepat pada sasarannya. Oleh sebab itu, walaupun hanya satu setengah tahun saja sebagai murid ki ageng lumbung kerep, gadis remaja itu telah menjadi seorang yang ahli dalam ilmunya. Gerakan titik sarining sih seringan kapas dan secepat burung walet. Sambaran serangan Rarainton yang amat berbahaya itu, seakan hanya menyerang sebuah bayangan yang berkelebat amat cepat tidak terduga. Walaupun Rarainton termasuk perempuan sakti mandraguna yang dapat bergerak amat ringan dan cepat, namun sekarang ini ia terbelalak menghadapi lawan yang gerakannya lebih cepat lagi. Air Rarainton berseru tertahan saking kaget, dan cepat merendahkan tubuhnya sambil merubah gerak tangan kiri menangkis, sedang tangan kanan dengan telapak tangan terbuka bergerak mendorong. Tadi, Rarainton menyerang dengan jurus yang paling ampuh dari ilmu cakarsetan. Gerakan serangan yang dilambari oleh tenaga sakti dalam tubuh itu, tangan kiri mencengkeram ke ubun-ubun dan tangan kanan mencengkeram pusar. Serangan itu kemudian diteruskan dengan pukulan tangan kanan ke dada, dan disusul pula oleh tendangan kaki yang tak terduga. Di luar dugaannya tiba-tiba lawannya melenting tinggi, dan kaki lawan menyambar ke arah kepala dan pundak. Saking kaget tak tercegah lagi Rarainton berseru tertahan sambil merendahkan tubuh dan menangkis. Damayanti yang menonton mengangguk-anggukan kepalanya, tampak puas. Bakat titik sarining sih sungguh luar biasa. Dari kedudukan diserang dengan dasyat, dapat mematahkan lawan dan membalas pula dengan serangan amat berbahaya. Dalam waktu singkat, puluhan jurus telah dilewati. Rarainton berusaha menekan lawan dengan menggunakan tenaga saktinya. Sebab ia menduga, lawan yang masih muda ini sekalipun dapat bergerak amat cepat, namun dalam hal tenaga sakti dirinya tentu menang. Tetapi betapa kaget, heran dan penasaran Rarainton, bahwa sambaran tenaga saktinya yang dilancarkan lewat dorongan dan pukulannya, seakan tak kuasa mempengaruhi lawan yang muda itu. Wut-wut, Rarainton melancarkan pukulannya. Tetapi lagi-lagi pukulannya itu hanya mengenakan angin titik sarining sih adalah gadis muda yang cerdik. Ia tidak berani mencoba-coba beradu tangan dengan lawan. Maka ia menggunakan kecepatan geraknya sambil melancarkan serangan balasannya yang tak terduga-duga makin lama Rarainton menjadi lebih penasaran lagi. Kalau dirinya hanya menghadapi bocah ingusan ini saja tak mampu mengalahkan, tipis harapannya dapat menang melawan gadis baju kuning yang amat dibencinya itu. Sadar akan keadaan, bahwa dirinya nanti harus menghadapi pula gadis baju kuning itu, maka menghemat tenaga adalah penting. Ia harus cepat dapat mengakhiri pertempuran ini dengan senjata cambuk yang amat ia andalkan ketangguhannya. Mendadak terdengar bentakan Rarainton sambil melancarkan serangannya yang hebat. Mampuslah. Siut, tar-tar-tar, tar. Tau-tau cambuk yang hitam dan panjang telah terpegang di tangan kanan, langsung menyambar ke arah titik sari ningsih. Serangan senjata yang tak diduga itu, membuat titik sari ningsih yang masih hijau kaget. Untung masih cukup tangkas, dan dapat menghindari serangan cambuk yang mendadak itu dengan baik. Tetapi walaupun begitu sambaran cambuk yang ketiga masih menyambar pinggangnya. Baju pada bagian pinggang yang disambar ujung cambuk robek. Akan tetapi titik sari ningsih tidak merasa sakit dan menderita luka. Sebab secara kebetulan ujung cambuk itu mengenakan tepat pada pedang lemah si buntung yang melingkar pada pinggangnya. Rarainton tak memberi kesempatan lawan bernafas. Begitu menggerakan cambuk dapat mengenakan sasaran, hatinya menjadi mantap dan menghujani serangan yang bertubi-tubi di samping ganas. Ledakan cambuknya terdengar nyaring di samping angin berciutan ia mendesak sedemikian rupa, agar dapat merobohkan dan membunuh lawan yang masih muda ini dalam waktu singkat. Tetapi tekanan dan serangan Rarainton yang bertubi-tubi itu justru membuat titik sari ningsih amat penasaran. Tadi secara kebetulan sambaran cambuk lawan mengenakan pedangnya kalau tidak, tentu dirinya sudah menderita luka. Untuk melawan terus dengan tangan kosong amat berbahaya, dan jalan yang terbaik harus menggunakan pedang pusakanya. Siup titik tartartar. Sambaran cambuk Rarainton ia hindari dengan kegesitannya bergerak, sambil pula mencoba untuk mencengkeram ujung cambuk lawan. Berbareng dengan itu, entah bagaimana kera, titik sari ningsih bergerak, tahu-tahu sebatang pedang yang bercahaya menyilaukan, telah berkelebat menyambar ke depan membabat ujung cambuk. Rarainton kaget. Ia menarik cambuknya sambil melompat mundur. Terbelalak ia menyaksikan pedang di tangan lawannya. Sejak tadi ia tidak melihat pedang itu tergantung pada binggang, tetapi mengapa tiba-tiba sudah bersenjata? Tetapi Rarainton adalah seorang perempuan cerdik. Sekali pandang ia sudah tahu bahwa pedang lawan adalah pedang pusaka yang ampuh. Mungkin tidak kalah ampuhnya dengan pedang jati sari yang sekarang sudah hilang lenyap. Melihat bahwa pada tangan kanan lawan memegang hulu pedang, sedang tangan kiri memegang sarung pedang, Rarainton segera dapat menduga, tentu pedang lawan itu amat lemas, dan tadi tersembunyi seperti ikat pinggang. Memperoleh dugaan demikian ia baru mengerti, mengapa sebabnya pukulan cambuknya tidak menyebabkan lawan terluka. Ah, betapa keuntungan yang aku peroleh, jika dapat merampas pedang lemas itu, pikirnya. Dan oleh pikirannya ini, sambil melengking nyaring Rarainton melancarkan serangan cambuknya bertubi-tubi. Cambuk itu melecut-lecut dan meledak-ledak di sekitar tubuh titik sari ningsih, dan angin yang tajam menusuk-nusuk. Ilmu cambuk yang bernama Sambernyawa, ilmu sakti warisan Ronggolawe justru hebat tak terkira. Dikala Ronggolawe masih hidup, ilmu cambuknya ditakuti oleh lawan. Baru ketika berhadapan dengan keboa nabrang yang memiliki aji kekebalan membuat Ronggolawe mati sampiuh, gugur bersama dengan lawannya. Sekarang, Rarainton yang telah berlatih beberapa tahun lamanya, ia telah dapat menyelami inti sari dari ilmu cambuk tersebut, dan dapat pula memperkembangkan sesuai dengan bakatnya. Maka kecepatan ujung cambuk itu menyerang lawan sulit dilukiskan. Bukan melulu cepat, tetapi juga angin yang keluar dari ujung cambuk itu menusuk-nusuk menimbulkan rasa panas, sekalipun ujung cambuk tidak menyentuh tubuh lawan. Sambaran cambuk Rarainton dalam waktu singkat telah mengurung lawan. Kalau dalam latihannya ia dapat menahan percikan air, maka bisa dibayangkan betapa rapatnya sambaran cambuk itu menekan lawan. Melihat sambaran cambuk yang sedemikian cepat dan bertenaga itu, diam-diam damai yanti kagum dan memuji. Ternyata Rarainton telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Tidaklah mengherankan apabila perempuan itu merasa dirinya tanpa tanding. Sambaran cambuk yang cepat dan aneh, sudah tentu lawan sulit menduga arah sasarannya. Gampang tertipu dan gampang pula terjebak. Membuktikan bahwa selama ini Rarainton amat tekun dan rajin dalam mematangkan ilmu cambuknya. Sedemikian besar cita-citanya untuk menguasai dunia ini, disamping berbakap luar biasa. Akan tetapi sekalipun demikian, ia masih menonton dengan tenang tanpa rasa khawatir sedikitpun. Sebagai seorang pewaris langsung dari ilmu kesaktian ronggolawe dan memperoleh bimbingan langsung oleh seorang yang benar-benar ahli, ia masih dapat melihat beberapa kelemahan. Agaknya karena Rarainton melatih diri hanya mengandalkan kecerdasan otaknya dan, tiada yang memberi petunjuk, ada beberapa bagian dari ilmu cambuk sambernyawa itu yang keliru melatih. Juga tentang tenaga dari ilmu terkebut, kurang dapat dikuasai. Hingga walaupun nampaknya cambuk itu menyambar-nyambar dasyat, tenaga yang mendasari gerakan tersebut masih kurang sesuai. Kalau dirinya yang maju menghadapi, sekalipun hanya bertangan kosong, damayati sanggup menundukan dan merampas cambuk itu. Sebab gadis ini mengetahui rahasia-rahasianya mematahkan serangan yang dasyat itu. Mengetahui kelemahan-kelemahan Rarainton yang melatih diri secara ngaur, ada beberapa bagian yang terlupa, sebagai akibat jatuhnya catatan ilmu sakti itu, ke tangan ratuhan dan sari yang kemudian diserahkan kepada pangeran Pekik. Diam-diam damayanti gembira juga, bahwa titik sari ningsih telah memiliki pengetahuan pula tentang rahasia ilmu cambuk sambernyawa itu, selama titik sari ningsih memperoleh gemblengan ki ageng lumbung kerep. Dalam latihan-latihan menghadapi dirinya, di mana damayanti menggunakan ikat pinggang sebagai pengganti cambuk, damayanti baru berhasil merampas pedang titik sari ningsih, setelah melewati perkelahian yang seru lebih 300 jurus. Maka dalam menghadapi Rarainton ini, ia percaya titik sari ningsih dapat mengatasi pula. Sedikit kekurangan dan kelemahan titik sari ningsih adalah dalam hal tenaga saktinya. Demikianlah antara Rarainton dengan titik sari ningsih telah terjadi pertempuran yang amat sengit. Di saat permulaan, cambuk Rarainton meledak-ledak memekatkan telinga, menyambar dasyat. Serangannya bertubi-tubi dalam lingkaran yang kian mengurung ruang gerak lawan. Namun dari sedikit, titik sari ningsih yang menggunakan pedang si buntung dapat mengatasi. Pedang si buntung yang lemas, ringan dan tajam luar biasa itu sangat cocok dengan gadis itu. Pedang titik sari ningsih bergerak sedemikian cepat, menggeliat dan membentuk lingkaran-lingkaran besar, kecil yang mengandung daya mujijat. Lingkaran-lingkaran itu dapat mematahkan sambaran ujung cambuk lawan, di samping merupakan serangan balasan yang berbahaya. Berkali-kali Rarainton berseru kaget dan cepat-cepat menarik cambuknya. Sebab sedikit saja terlambat, cambuknya akan putus oleh sambaran pedang lawan. Diam-diam Rarainton kaget dan heran. Ia merasa bahwa dirinya sekarang telah maju amat pesat. Mengapa hari ini hanya berhadapan dengan seorang gadis muda saja, sambaran cambuknya tak pernah berhasil? Dari heran Rarainton menjadi amat penasaran. Ia membentak-bentak nyaring, menghujani serangan cambuk dibantu tangan kirinya yang melancarkan serangan-serangan dengan pukulan jarak jauh. Sebaliknya apabila jaraknya dekat, jari-jari tangannya akan segera berusaha mencengkeram lawan. Gerak serangan titik sari ningsih menjadi makin mantap. Makin lama bertempur makin menjadi gembira. Sambutan pedang si buntung semakin dasyat. Kering-kering-kering dencingan pedang terpukul oleh ujung cambuk Rarainton terdengar beberapa kali. Pukulan itu membuat lengan titik sari ningsih tergetar. Makin sering terpukul, lengan gadis itu seakan menjadi lumpuh. Namun demikian gadis muda yang tabah ini terus menyambarkan pedangnya tanpa peduli lengannya sakit. Tangan kirinya pun tak mau ketinggalan, memukul dan berusaha mencengkeram ujung cambuk lawan. Akan tetapi walaupun Rarainton menang dalam pengalaman, menang dalam hal tenaga sakti dan lebih cerdik, makin lama ruang gerak cambuknya semakin terbatas. Makin menyempit. Sambaran cambuknya tertumbuk oleh benteng pedang lawan. Yang membuat kesulitan adalah karena pedang lawan itu amat tajam. Kalau dirinya memaksa diri, cambuknya bisa putus oleh ketajaman pedang. Ia telah menggunakan kecerdikannya untuk membuat pedang lawan terlepas. Namun apa yang diperoleh sekarang, sambaran pedang lawan makin menguasai keadaan. Mendadak saja Rarainton membentak nyaring. Cambuknya menyambar secara neka tak peduli lagi akan sambaran pedang lawan. Di saat lawan sibuk mematahkan serangan-serangannya yang dasyat tak terduga itu, tangan kirinya bergerak dan sing-sing-sing, beberapa sinar berkeredat menyerang ke arah titik sari ningsih. Kurang ajar teriak Damayanti saking kaget. Gadis ini menjadi khawatir dan melompat maju, dengan maksud untuk melindungi keselamatan titik sari ningsih. Ternyata setelah merasa terdesak, Rarainton telah menggunakan senjata rahasia jarum yang beracun. Untung sekali bahwa titik sari ningsih sekarang adalah gadis perkasa. Tidak percuma selama satu setengah tahun mendapat gemblengan kia geng lumbung kerep. Begitu melihat sinar berkeredat menyambar ke arah dirinya, titik sari ningsih telah menjejakan kaki melenting tinggi di udara. Sambaran jarum beracun itu mengenakan tempat kosong. Tetapi justru serangan senjata rahasia ini membuat titik sari ningsih penasaran. Masih di udara ia berjungkir balik dan melancarkan serangan dasyat. Ilmu pedang Mahesakurda bukan saja cepat, tetapi juga berbahaya. Ujung pedang titik sari ningsih menggetar, hingga pedang itu seperti berubah menjadi beberapa batang yang sama tajam dan bahayanya, menyambar leher dan kepala. Rarainton kaget. Ia merendahkan tubuh menghindari sambaran pedang. Cambuknya bergerak untuk menghajar kaki. Berbareng itu tangan kirinya bergerak lagi menghamburkan jarum-jarumnya, untuk menghadang tubuh lawan dari udara. Titik sari ningsih tak bersayap, dan mengapungnya di udara hanya terbatas. Ia memang sudah akan turun ke bumi. Tetapi begitu melihat menyambutnya senjata rahasia, gadis ini mengerahkan tenaga memukul ke bawah. Berbareng itu ibu jari kaki dan jari telunjuk kanan, telah menjepit atas tumit kaki kiri. Oleh pukulannya ke bawah dan jepitan kaki tadi, luncuran tubuhnya dapat ditahan untuk sementara. Berbareng itu pedangnya menyambar mendesak lawan, lalu dapat turun ke bumi dengan selamat. Diam-diam Dama Yanti kagum dan kepalanya manggut-manggut memuji. Dari terdesak, dalam waktu singkat titik sari ningsih telah berbalik menekan lawan. Pedang titik sari ningsih sekarang kembali menyambar-nyambar dasyat. Tetapi Dama Yanti menjadi tak telatan lagi. Malah ia pun khawatir, titik sari ningsih bisa celaka di tangan perempuan yang sekarang tangannya ganas itu. Sebab bagaimanapun juga titik sari ningsih masih muda dan belum berpengalaman. Masih belum pandai menguasai perasaan, dan mudah terpancing oleh kepandayan lawan yang luas pengalaman. Tiba-tiba ia berteriak nyaring, titik, mundurlah dalam memerintah ini, Dama Yanti menyalurkan tenaga sakti dalam suaranya. Hingga suaranya amat nyaring dan berpengaruh. Mau tak mau titik sari ningsih melompat mundur sambil memutarkan pedangnya untuk melindungi tubuh dari sambaran cambuk lawan yang mengejar. Baru saja titik sari ningsih berdiri tegak terdengarlah suara pekek rara inton yang tertahan. Ketika titik sari ningsih mengamati, ternyata ujung cambuk rara inton telah terlibat oleh ikat pinggang warna kuning di tangan Dama Yanti. Dua orang wanita yang cantik jelita, berusia sebaya, berdiri tegak. Mereka saling mengerahkan tenaga untuk menarik dan merampas senjata lawan. Rara inton dengan mat mendelik dan alis berdiri, mengerahkan semua kemampuannya untuk mempertahankan cambuknya. Sebaliknya Dama Yanti bibirnya tersenyum-senyum, mengamati rara inton. Lalu terdengar katanya yang halus tetapi dingin, rara inton. Mengapa engkau menjadi sesat seperti ini? Mengapa ilmu warisan yang tersimpan dalam pedang jati sari, engkau salah gunakan untuk maksud-maksud tidak terpuji? Hem, engkau seorang pewaris yang tamak dan tidak patut. Dan sepantasnya aku berhak menghukum engkau, tahu diam-diam rara inton kagum dan kaget. Ia sudah mengerahkan seluruh tenaga guna melepaskan senjatanya tak juga bisa berhasil, tetapi mengapa perempuan itu masih dapat bicara seperti itu? Ia sadar apabila membuka mulut, pengerahan tenaganya jadi berkurang, dan senjatanya dapat dirampas seorang. Oleh sebab itu rara inton tak berani membuka mulut, melainkan semakin mengerahkan tenaganya. Inton kata damai antil lagi dan lebih tegas. Tahukah engkau siapakah sesungguhnya aku ini? Hem, untuk menjaga agar engkau tidak merasa penasaran, baiklah sekarang aku beritahukan padamu. Aku adalah keturunan langsung baik dari eyang ronggolawe maupun eyang selokaton. Maka apabila engkau memamerkan ilmu cakar setan maupun ilmu cambuk samber nyawa di depanku, engkau takkan dapat berbuat banyak. Sebab akulah orang yang paling tahu tentang rahasia dari ilmu itu. Sesungguhnya, melihat kesesatanmu, sebagai keturunan si pencipta ilmu, aku berhak menghukum padamu, justeru engkau merupakan seorang murid yang berkhianat. Menggunakan ilmu bukan untuk kesejahteraan manusia, melainkan engkau pergunakan mengumbar nafmu, betapa kaget Rara Inton mendengar keterangan ini. Pada mulanya, ketika dengan gampang dirinya dapat dikalahkan dengan mudah oleh gadis baju kuning ini beberapa tahun yang lalu, ia sudah menduga-duga. Dan sekarang barulah ia jelas setelah gadis itu sudah mengaku tanpa diduganya. Mendengar pengakuan itu, rasa penasarannya berkurang, sebab taklah mengherankan apabila dirinya tak mampu melawan gadis baju kuning ini. Akan tetapi sekalipun begitu, ia seorang perempuan yang angkuh dan tinggi hati. Sekalipun ia tahu tingkat lawan ini jauh di atas dirinya, namun ia tidak sedih untuk minta maaf. Bagi dirinya, lebih baik dirinya mati daripada harus merendahkan diri di depan orang, oleh sebab itu Rara Inton tetap membungkam, namun damdiam ia semakin mengerahkan tenaganya yang masih ada. Oleh pengerahan tenaganya dalam usaha menarik senjatanya, menyebabkan peluh dingin membasahi tubuh. Dan dari dahinya menitiklah keringat sebesar jagung. Dari sedikit kakinya melesak ke dalam tanah. Namun ternyata usahanya belum menampakkan hasil, seakan dirinya menarik Tugu Baja. Melihat sikap Rara Inton, tahulah Damayanti akan isi hatinya. Rara Inton tentu malu dan penasaran, apabila harus mengakui kekurangan dan kesalahannya. Sebab pengakuan itu tentu dianggap menurunkan derajatnya, sebagai seorang yang pernah menduduki jabatan ketua perguruan Tuban, sekalipun usia Damayanti masih amat muda, tetapi berkat gemblengan ayah bunda dan kakek buyutnya, pribadi Damayanti sudah masak. Pertimbangannya jauh dan penilaiannya tidak berat sebelah. Ia cukup maklum terjadinya perubahan watak Rara Inton. Dan ia dapat menyelami pula betapa hancur hati gadis ini menghadapi kegagalan cintanya terhadap jaka pekik atau pangeran pekik. Dalam keputusasaan dan kekecewaan hatinya itu, mendorong kepada Rara Inton untuk menempatkan diri pada tempat yang berseberangan dengan orang yang membuat dirinya menderita. Itulah cinta, yang aneh dan yang ajaib. Manusia di dunia ini mudah terpeleset dan terjerumus apabila tak tahu bagaimana mengeterapkannya. Dan karena tidak dimengerti apa sebenarnya cinta, maka Rara Inton menderita kecewa dan putus asa, setelah harapannya kepada orang yang dicintai tidak terkabul. Tetapi sebaliknya apabila maksudnya tercapai, kegembiraan itu pun akan diikuti pula oleh kedukaan. Apakah itu cinta kalau dapat dicampurkan dengan hal-hal lain? Bukankah percampuran cinta dengan tercapainya cita-cita itu merupakan care, tak langsung dari mementingkan diri sendiri? Apakah benar itu cinta kalau terdapat kedukaan, kesepian, kekecewaan? Apakah itu cinta kalau terdapat derita karena ditinggalkan oleh hal-hal yang semula menjadi kepentingan dalam hidup? Kalau demikian, ia bukan mencinta orang lain, akan tetapi mencinta diri sendiri. Inton terdengar lagi kata Damayanti. Sekali ini aku masih bisa mengampuni engkau. Harapanku tak lain engkau sadar dan sudimawas diri. Bukan menggunakan ilmu kesaktian untuk pemenuhan nafsu sendiri, melainkan engkau tempatkan di atas kepentingan diri, demi tugas dan darmamu sebagai serikandi, akan tetapi, hem, apabila engkau tak juga sadar dan menyalahgunakan kesempatan baik ini, ada datang saatnya aku mewakili yang ronggolawe untuk mencabut semua kepandayanmu. Huh, sekarang pergilah pelak. Belum juga lenyap suara Damayanti yang terakhir, Rara Inton telah terhuyung-huyung dengan mulut meringis menahan sakit. Sebab tau-tau pundaknya sudah dihajar oleh hujung ikat pinggang, menyebabkan cambuknya lepas dan lengannya lumpuh mendadak. Entah bagaimana Kera Damayanti bergerak, Rara Inton sendiri tidak tahu. Cambuk dan ikat pinggang yang semula saling melibat itu tau-tau telah lepas, dan sebelum ia dapat berbuat sesuatu pundaknya sudah terpukul tanpa dapat menghindarkan diri. Wajah Rara Inton sebentar pucat sebentar merah. Sulit dilukiskan betapa perasaan Rara Inton saat ini. Lengannya mendadak seperti lumpuh, dan rasa sakit pada pundaknya menembus ke tulang sum-sum, seakan ribuan semut telah menggerogoti. Tiba-tiba perempuan itu melompat dan lari secepat terbang lalu terdengar suara lengking panjang. Lengking penasaran bercampur dengan isak tangis. Damayanti menghela nafas. Ia menggulung ikat pinggangnya, disimpan di tempat semula. Kemudian cambuk Rara Inton yang menggeletak di atas tanah ia pungut. Untuk sejenak cambuk itu ditimang-timang, dan ketika tangan Damayanti bergerak, cambuk yang lemas itu berubah menjadi kaku seperti tangkai tombak meluncur cepat, seperti anak panah lepas dari busur. Bles cambuk itu telah masuk ke dalam tanah ketinggian tidak nampak lagi. Titik Sariningsi dan Mulatsih memandang dengan terbelalak. Apa yang baru mereka saksikan, merupakan pameran tenaga sakti yang sungguh mengagumkan. Di saat dua orang gadis ini masih kagum, terdengarlah suara Damayanti yang halus, tetapi berpengaruh, marilah kita meneruskan perjalanan, tanpa membuka mulut Mulatsih dan titik Sariningsi melangkahkan kaki. Tetapi baru beberapa langkah, titik Sariningsi bertanya, mengapa dia tadi Mbak Kiyu biarkan pergi? Aku memberi kesempatan supaya dia menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Tuhan, sahut Damayanti. Akan tetapi kalau dia tak juga sadar, kemudian hari masih banyak waktu untuk menghukumnya, aku sungguh kagum, menyaksikan sekali gebrak engkau dapat membuat Rara Inten tak berdaya. Padahal hampir putus napasku, aku tak sanggup menundukani titik Sariningsi berterus terang. Damayanti tersenyum. Titik, engkau tak perlu malu. Kalau dia menggunakan ilmu cakar setan dan ilmu cambuk sambernyawa, tentu saja aku dapat menundukannya dalam waktu singkat. Sebab rahasia-rahasia dari dua macam ilmu tersebut, semuanya sudah aku ketahui. Lain halnya kalau dia menggunakan ilmu lain, tentu saja tak gampang aku menundukannya. Mengapa sebabnya dia amat membencimu? Ada ceritanya dia menjadi benci padaku. Damayanti kemudian menceritakan apa yang pernah terjadi, ketika di Pondok Belego, di mana Rara Inten berusaha mencelakakan Kreti Windu, ayah angkat Pangeran Pekik. Sebabnya Rara Inten berusaha membunuh Kreti Windu, bukan lain dalam usahanya untuk menutup rahasia kecurangannya mencuri pedang Jati Sari dan Jati Ngarang. Kreti Windu merupakan saksi satu-satunya yang mengetahui peristiwa itu, tentu tuduhan Pangeran Pekik masih tetap dialamatkan kepada Ratuan dan Sari, silahkan membaca Ratuan dan Sari. Aku tahu rahasia hati Rara Inten. Maka aku bertindak melindungi Kreti Windu, kemudian Damayanti menutup penuturannya dengan untung sekali bahwa catatan ilmu sakti itu akhirnya dapat dirampas oleh Ratuan dan Sari, dan kemudian diserahkan kepada Pangeran Pekik. Kalau catatan ilmu tersebut masih tetap di tangan Rara Inten, akan besar sekali bahayanya. Sebab Rara Inten bisa makin mengganas dan tersesat jauh, tetapi apakah bisa diharapkan dia menjadi sadar? Tanya Mulek Sih. Aku tak tahu, tetapi aku berharap dia menjadi sadar. Engkau harus mengerti bahwa Rara Inten pun seorang perempuan yang patut dikasihani, karena nasib dia tidak lebih baik dari nasibmu. Mulek Sih tertarik dan bertanya, bagaimanakah nasib dia sesungguhnya Rara Inten bukanlah gadis kawula biasa, Damayanti menerangkan. Tetapi dia adalah putri bangsawan Ponorogo. Akan tetapi ayah bundanya tewas semua, ketika terjadi penyerbuan pasukan Mayaram ke sana. Dan Rara Inten dapat selamat, adalah oleh kesetiaan salah seorang hambanya yang membawa lari, hampir saja Rara Inten dan orang yang menyelamatkan tertangkap oleh pasukan Mataram yang mengejar. Untung bahwa bisa tertolong Wisnu Murti yang ketika itu sedang melakukan perjalanan dengan Pangeran Pekik, Oh, jadi antara Rara Inten dan Pangeran Pekik telah kenal semenjak masih kecil Begitulah menurut cerita yang ku dengar. Dan ketika saling menjadi dewasa, mereka saling memberikan kasih sayangnya. Tetapi agaknya Tuhan memang tak mengijankan cita-cita mereka. Terbukti Rara Inten berhianat dengan mencuri pedang jati sari dan jati ngarang, memfitnah ratuhan dan sari sambil berusaha membunuh salindri dan mencelakakan Kreti Windu. Peristiwa pengkhianatan Rara Inten ini baru menjadi jelas, setelah salindri yang semula dikira mati, tiba-tiba muncul dan masih hidup. Rara Inten kemudian mengakui segala kesalahannya. Dan Pangeran Pekik yang memang seorang ksatria berhati emas, memberi ampun, dan oleh peristiwa itu, kemudian Rara Inten menjadi amat benci kepada Pangeran Pekik tanya titik sari ningsih. Damayanti tersenyum. Kemudian jawabnya, mungkin kekecewaan hati, karena cintalah yang besar pengaruhnya, ahaha, kalau begitu, apakah masalah cinta bisa menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan orang yang semula tidak benci, kemudian membenci kalau begu, lebih baik aku menghindarkan diri dari masalah itu, kata titik sari ningsih. Damayanti tersenyum mendengar ucapan gadis remaja itu, kemudian jawabnya, semua itu tergantung dari pengertian. Tanpa dimengerti apa sebenarnya cinta itu, akan selalu ada derita dan kekecewaan yang mendatangkan duka, bagaimanakah bisa mengerti desak titik sari ningsih. Cinta bukanlah hasil pikiran yang merupakan sesuatu yang lampau. Pikiran tak mungkin mengembangkan cinta. Cinta tak bisa dikurung dan ditangkap dalam kecemburuhan. Karena kecemburuan adalah sesuatu dari masa lampau. Cinta dalam arti sebenarnya adalah tanpa rasa benci, tanpa iri hati, tanpa marah, tanpa cemburu, tanpa menyalahkan dan tanpa perbandingan. Orang yang mencintai dengan sepenuh hati, dengan seluruh jiwa, dengan keseluruhan hidup, tentu tanpa perbandingan. Kalau masih menggunakan perbandingan, menggunakan penilaian, cemburu dan menyalahkan, bagaimanapun tidak dapat dikatakan bahwa itu merupakan cinta sejati. Cinta demikian hanya dalam ucapan, tetapi tidak ikhlas dan sepenuh jiwa raganya, titik sarining si dan mulat si yang mulai dewasa itu, mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan damai yanti tentang cinta itu. Dalam hati mereka timbul suatu pendapat pula, bahwa cinta yang masih dihinggapi cemburu, benci, marah penilaian, perbandingan dan sebagainya, adalah tidak ikhlas. Sebab cinta sepenuh hati dan ikhlas, tentu dijauhkan dari perasaan tidak percaya, curiga dan lain sebagainya. Dan diam-diam dua orang gadis ini juga tak dapat menerima anggapan yang mengatakan bahwa cemburu itu terdorong oleh besarnya rasa cinta. Sebaliknya malah, timbulnya rasa cemburu berarti kurang mengerti akan arti cinta yang sebenarnya. Apakah itu cinta? Apakah cinta itu keinginan? Janganlah berkata tidak. Pendapat kebanyakan di antara manusia hidup ini, keinginan yang mengandung kenikmatan, kenikmatan yang diperoleh melalui panca indera, melalui ikatan-ikatan dan kepuasan seksual. Memang tak bisa dipisahkan antara cinta dan seksual. Akan tetapi harus diwawas secara teliti apa yang tersangkut di dalamnya. Yang diberikan seks kepada manusia untuk sementara waktu adalah penghapusan diri manusia sendiri secara total. Kemudian manusia kembali lagi dengan kekacauan, lalu menginginkan pengulangan berkali-kali dari keadaan yang tak mengandung kesusahan, persoalan, dan rasa ibadiri. Si A berkata, Aku cinta pada istriku, di dalam cinta itu tersangkut kenikmatan seksual. Kenikmatan memiliki seseorang di rumah yang dapat menjaga anak-anak, dan yang dapat memasak. Si A tergantung padanya ia telah memberi tubuhnya kepada A, perasaannya, dorongannya, suatu perasaan keamanan dan kesejahteraan tertentu. Kemudian istri itu pada suatu waktu berbalik daripada si A, ia menjadi bosan dan pergi kepada laki-laki lain. Lalu si A merasa seluruh keseimbangan perasaannya dirusak. Gangguan ini, yang tak disukai oleh A, disebut iri hati. Di dalamnya terkandung rasa sakit, kekhawatiran, kebencian dan kekerasan. Apabila demikian, jelas bahwa si A bukan mencintai secara ikhlas, tetapi lebih mementingkan nafsunya. Apabila si A mau berterus terang, tentu akan berkata, Selama engkau milikku, aku cinta kepadamu. Tetapi pada saat engkau berhenti menjadi milikku, aku mulai membencimu. Selama aku bisa bersandar pada engkau dalam hal memenuhi tuntutan-tuntutanku, yang seksual dan yang bukan, aku mencintaimu. Tetapi pada saat engkau berhenti menyediakan apa-apa yang kuinginkan, aku tak menyukaimu. Cinta adalah sesuatu yang baru, segar, hidup. Ia tak berhari kemarin dan tak berhari esok. Ia diluar segala kekalutan pikiran. Hanya jiwa yang murnilah tahu apakah cinta itu. Dan jiwa murni itu dapat hidup di dalam dunia yang tidak murni. Cinta dalam jiwa yang murni, akan selalu tenang laksana air telaga yang dalam. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur. Cinta mereka demikian suci dan murni. Demikian ikhlas. Mereka demikian rukun. Yang perempuan sudah menjadi bongkok dan yang laki-laki sudah bertongkat. Kalau yang tua bisa, mengapa yang muda tak dapat? Hanya mereka yang sadar diri dan tahu arti cinta sajalah yang dapat melakukannya. Tanpa terasa, mereka sudah sampai di tempat tujuan, ialah markas perguruan kendeng. Tetapi oleh tangan kotor kira taji, telah dirubah sedemikian rupa, menjadi sarang gerombolan penjahat. Dan kalau saja tidak ditolong oleh Damayanti, tentu sampai sekarang Mulatsih masih menderita dalam tawanan, di dalam penjara di bawah tanah. Begitu masuk secara terang-terangan ke dalam pintu gerbang markas itu, tiga orang gadis ini merasa heran. Mengapa keadaan begitu sepi? Dan mengapa pula pintu gerbang itu tidak terjaga? Dan tampak oleh mereka, bahwa di depan pendapa yang luas itu, terdapat empat orang laki-laki bersenjata tombak. Melihat keadaan yang lain dari biasanya ini, dari heran mereka menjadi curiga. Mungkinkah sepinya keadaan ini memang sengaja diatur oleh kira taji yang cerdik itu? Akan tetapi bagaimanapun juga mereka tidak takut. Mereka datang di tempat ini secara sengaja, dalam usaha merebut kembali kekuasaan kendeng. Dan sejak berangkat, mereka pun telah memperhitungkan kemungkinan terjadinya pertempuran antara hidup dan mati. Begitu mereka tiba di tengah halaman markas kendeng itu, tiba-tiba terjadilah perubahan keadaan yang mendadak. Terdengar suara yang berisik. Dan tahu-tahu sekarang mereka telah terkurung secara rapat oleh ratusan laki-laki bersenjata. Kemunculan mereka yang tiba-tiba itu, semacam setan yang muncul dari dalam bumi. Titik Sarining Sih yang masih sempit pengalaman, merasa heran. Akan tetapi Damayanti dan Mulatsih tidak menjadi haran. Mereka tahu sebabnya orang-orang itu muncul mendadak. Agaknya oleh Kirtaji, telah dibangun semacam parit tertutup atau jalan rahasia di bawah tanah. Diam-diam Damayanti memuji kecerdikan Kirtaji dan lain usaha mempertahankan kekuasaannya. Dengan munculnya ratusan orang secara tiba-tiba itu, tentu saja berpengaruh bagi lawan yang datang dan mengganggu. Ratusan orang laki-laki itu mengurung dalam lingkaran persegi yang cukup luas. Mereka berdiri dengan tertib. Tidak membuka mulut dan tidak menyerbu. Suasana sunyi. Dan tiga orang gadis ini berdiri di tengah halaman dengan sikap yang tenang tetapi penuh waspada. Pandang mata mereka dipusatkan ke pendapa markas yang tampak masih kosong. Kirtaji dan pembantu-pembantunya belum menampakkan diri. Tetapi suasana yang sunyi itu tidak lama berlangsung. Tiba-tiba terdengarlah suara seruan yang nyaring, paduka raja keluar. Horma'at terdengar suara berisik. Dan semua orang telah menjatuhkan diri berlutut. Hai hai hik, manakah paduka raja titik sarining sih geli dan tertawa nyaring. Suara ketawanya terdengar lepas dan nyaring, sehingga mengejutkan semua orang kendeng. Tetapi di dalam pendapa telah terjadi perubahan. Pendapa yang semula kosong itu, sekarang terjadi kesibukan. Dari dalam muncullah belasan orang perempuan muda, membawa macam-macam perabotan. Kemudian perempuan-perempuan itu menempatkan diri duduk bersimpuh di depan dua buah kursi besar, dan mereka duduk saling berhadapan. Sesaat kemudian muncullah dua orang laki-laki tua yang mengenakan pakaian indah. Di atas kepala dua orang tua itu, dipasang kuluk hitam tidak bedanya dengan pakaian bangsawan tinggi. Di belakang dua orang tua yang mengenakan pakaian indah gemerlapan dan berkuluk ini, beberapa orang wanita lagi. Macam-macam pula yang dibawa oleh mereka. Ada tongkat pedang dengan sarungnya, kipas besar sekali, dan kumpulan bulu merak yang diatur menjadi kipas, serta macam-macam perabotan lagi. Dua orang laki-laki itu kemudian duduk di atas kursi. Sedang para perempuan yang tadi mengiringkannya, sekarang menempatkan diri duduk bersimpuh, di kanan dan kiri, serta di belakang. Pembawa kipas besar dan bulu merak yang dibuat seperti kipas duduk di belakang, sambil tangannya terus menggoyangkan kipas dan bulu merak itu. Agaknya sebagai usaha agar dua orang tua itu tidak gerah. Damayanti, Mulatsih maupun Titik Sariningsih heran melihat munculnya dua orang tua itu, yang disebut sebagai paduka raja. Mereka bukan kirtaji. Damayanti dan Mulatsih merasa belum pernah kenal dengan dua orang itu. Tetapi sebaliknya Titik Sariningsih mengerutkan alisnya, seperti sedang mengumpulkan ingatannya. Sebab walaupun jaraknya cukup jauh, namun Matthew, Titik Sariningsih yang tajam, merasa pernah bertemu dengan dua orang itu. Tetapi siapa, kapan dan di mana pernah bertemu, Titik Sariningsih tak ingat lagi. Memang telah terjadi perubahan di kendeng ini, sejak setahun lebih yang lalu. Iyalah sejak terjadinya kegagalan penghadangan rombongan perahumataram, yang dilakukan oleh persekutuan Rara Inten, Wong Sodipo, Kirtaji dan yang lain. Guna memberi gambaran lebih jelas, baiklah kita mundur sedikit. Seperti diketahui, persekutuan itu berantakan dan menderita kekalahan hebat. Malah Wong Sodipo harus mengorbankan kaki kanan menjadi buntung sedang kamilah menderita buntung pula pada lengannya. Rara Inten menderita luka parah dalam pertempuran melawan Madubala. Menak Kunjono dan Aras Pepet lenyap di telan air laut. Demikian pula Wanengboyo, semenjak terjadinya peristiwa itu tidak muncul lagi. Akan tetapi sesungguhnya Wanengboyo masih dapat menyelamatkan diri dari maut. Ia dapat mendarat, kemudian pergi entah kemana. Sedang jalur raga, masih selamat kemudian pergi. Kirtaji dan perembon dapat mendarat pula sekalipun susah payah. Kemudian dua orang pemimpin kendeng ini meninggalkan pantai Tuban oleh sisa anak buahnya yang tinggal beberapa orang saja. Yang menyedihkan adalah nasib para anak murid perguruan Tuban. Kebanyakan mereka terdiri dari wanita dan tak pandai berenang. Sebagian besar mereka mati tenggelam. Mereka yang tertolong oleh pasukan Gagak Rimang dan Surabaya maupun Mataram nasibnya tidak lebih baik. Anggauta pasukan itu menjadi buas berhadapan dengan perempuan. Dengan hati yang kecewa dan masgul, Kirtaji, perembun dan beberapa orang anak buahnya langsung pulang menuju kendeng. Anak buah yang menjaga di kendeng menyesal dan sedih pula, mendengar berita kegagalan usaha itu di samping tewasnya puluhan orang kawan saudaranya. Seminggu setelah Kirtaji kembali ke kendeng dan sedang mengatur pulihnya keadaan kendeng, terjadilah peristiwa menyusul yang tak pernah diharapkan. Pada suatu pagi datanglah dua orang kakek yang memaksa bertemu dengan pemimpin kendeng. Beberapa orang anak buah kendeng yang berusaha menghalangi dan mengusir dua kakek yang datang secara lancang itu, dengan gampang dirobohkan. Walaupun tidak tewas, namun membuat para anak buah kendeng tidak berani semibrono lagi. Yang lain segera melaporkan kedatangan dua orang kakek itu kepada Kirtaji. Kirtaji dan perembun kaget. Mereka cepat keluar. Mereka menyambut dua orang kakek itu di depan pendapa. Kamukah pemimpin di sini tanya salah seorang dengan sikap angkuh permohon yang kedudukannya sebagai tangan kanan Kirtaji tak senang melihat sikap kakek itu sahutnya dingin. Hem, siapakah kalian ini? Kalian datang tanpa diundang, tetapi mengapa kalian tak pandai menghargai tuan rumah salah seorang dari dua orang kakek itu mendelik. Bentaknya, bocah, mulutmu lancang. Aku tidak membutuhkan engkau, yang aku butuhkan pemimpin di sini. Hayo leka suruh keluar dia itu Kirtaji yang cerdik dan licin, begitu melihat sinar mace dua orang kakek ini, sadar berhadapan dengan dua orang kakek sakti. Kalau sikap rembun begitu kasar, sebaliknya sikap Kirtaji halus. Sambil membungkuk memberi hormat, ia berkata, apabila paman berdua ingin bertemu dengan pemimpin di sini, aku yang muda dan rendah inilah orangnya. Namaku Kirtaji. Sebaliknya apabila paman berdua tak keberatan, aku berharap paman berdua sudi memperkenalkan diri. Kakek yang tadi membentak perembun mengamati penuh perhatian. Katanya lantang, benarkah engkau? Jangan kau lancang menipu dan mempermainkan kami. Tau perembun yang penasaran tak kuasa menahan mulut lagi. Bentaknya, kau ini orang apa? Kakang Kirtaji sudah memperkenalkan diri, tetapi kamu malah tak mau percaya. Huh, tamu yang begini kurang ajar, mengapa kakang sedia melayani? Keparat, tutup mulutmu bentak kakek itu lagi. Kakek yang seorang menyentuh lengannya sambil berkata, Adi, sabarlah kemudian kakek itu meneruskan, jadi engkau yang bernama Kirtaji, yang menjadi pemimpin di sini? Benar paman, akulah orangnya, sahut Kirtaji masih tampak sabar, sekalipun dalam hati amat marah. Hmm, bagus kakek yang sikapnya kasar berkata lagi terus terang saja kami datang untuk berunding dengan baik-baik. Mulai saat ini, engkau harus berhenti sebagai pemimpin. Kami yang menggantikan kedudukanmu. Dan jika kak sedia menyerah baik-baik, engkau yang masih muda akan kami angkat sebagai pembantu. Malah, bangsat busuk perembun yang tak kuasa menahan kemarahannya telah membentak, memotong kata orang yang belum selesai, Sangkamu kami ini orang macam apa, sehingga enak saja kau membuka mulut. Huhuh, lekas enyah dari tempat ini atau tidak kakek yang sikapnya kasar itu mendelik. Terdengar tantangnya, kalau kami tak mau, kau bisa berbuat apa makanlah ini lengking perembun yang sudah marah sambil menerjang maju. Dua tinju perembun bergerak cepat memukul ke depan. Pukulan yang bertenaga kuat, sehingga angin pukulannya menyambar lebih dulu sebelum pukulannya datang. Tetapi kakek kasar itu menyambut serangan perembun dengan terkekeh. Gerakannya ringan sekali ketika menghindari terjangan perembun. Kirtaji mengerutkan alis tidak senang, melihat sikap perembun yang begitu semirono dan kasar. Akan tetapi sekalipun begitu, ia tidak mencegah. Kecerdikan otaknya malah merasa kebetulan oleh kekasaran sikap perembun ini. Biarlah perembun sebagai kelinci percobaan, untuk mengukur sampai di mana ketinggian ilmu kakek itu. Dengan demikian ia akan bisa mengambil sikap dan memperoleh keuntungan. Kalau memang dua orang kakek ini merupakan tamu yang empuk, ia akan segera bertindak seperti yang telah dimulai perembun. Akan tetapi kalau memang cukup keras dan tak mungkin dirinya dapat mengatasi mengapa harus memaksa diri melawan hanya untuk mati. Ia memilih hidup. Dalam keadaan masih hidup, sekalipun saat ini dirinya harus bersikap mengalah, namun kemudian hari dirinya akan dapat mengambil keuntungan dan manfaat. Sebagai seorang yang otaknya cemerlang, dalam waktu singkat ia telah dapat memutuskan. Ia akan menyerah dan menerima pengangkatan sebagai pembantu. Lalu ia akan menggunakan kepandainya bersikap, agar dua orang kakek ini sedia mengangkat dirinya sebagai murid. Kirtaji percaya oleh gemlengan dua orang kakek ini, kemudian hari dirinya memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu kesaktian. Setelah ia berhasil mengambil hati dan mengurasilmu dua orang kakek ini belum terlambat untuk bertindak melakukan pembalasan. Dengan modal kepercayaan sebagai murid, kemudian hari ia tentu dapat melenyapkan dua orang kakek ini dengan racun atau akal lain. Maka Kirtaji tidak melarang perembon menyerang, dan ia menonton penuh perhatian. Huhuh, ilmu cakar bebek macam ini, engkau pamerkan di depanku dengus kakek kasar itu sambil berlompatan ringan menghindari terjangan perembun. Hem, orang muda yang tak kenal tingginya gunung dan dalamnya lautan. Orang muda yang cari mampus. Aku akan mengalah sampai tujuh jurus. Tetapi sesudah itu, bersiaplah untuk mampus wut-wut syuut perembun yang sudah terbakar kemarahannya, melancarkan pukulannya bertubi-tubi memilih jurus-jurus yang paling berbahaya, dari ilmu tangan kosong babakan sanga, ajaran Kirtaji. Gerak serangannya cepat dan arah serangannya amat berbahaya. Selalu memilih bagian tubuh lawan yang terdapat lobangnya antara lain ubun-ubun, meta, hidung, mulut, teliga, pusar dan kemaluan. Namun ternyata semua serangannya itu tak pernah berhasil. Seakan menyerang bayangan yang gerakannya lebih cepat lagi. Perembun yang kalap tak sadar akan keadaan. Tak ingat bahwa kakek kasar ini bukan lawannya. Ia terus menerjang dengan serangan-serangan yang lebih dasyat. Plak-plak, des tanda seru perembun terhuyung-huyung seperti layang-layang putus talinya akan tetapi pemuda ini tidak keroboh, dan hanya dari mulutnya menyembur darah segar. Akan tetapi perembun seperti tidak merasakan akibat dari pukulan lawan yang mengenakan dadanya, yang membuat mulutnya menyemburkan darah segar dan terluka dalam. Tiba-tiba sering, sebatang pedang yang mengkilap kerajam telah terpegang di tangan kanan. Mampuslah lengking perembun sambil melompat ke depan, sambil menyambarkan pedangnya. Begitu bergerak pedang itu menggetar, sehingga tampaknya menjadi beberapa batang, dan arah serangannya sulit diduga. Perembun menggunakan ilmu pedang pancasari ilmu perguruan semeru yang terkenal cepat dan berbahaya. Siut-uut-uut, sinar yang putih panjang tak pernah putus sudah menyambar ke arah lawan, pada bagian tubuh berbahaya. Kakek itu berloncatan menghindar sambil berkata, Hai, engkau murid semeru perembun tidak membuka mulut dan terus melancarkan serangan-serangannya. Ia memilih jurus-jurus terhebat maksudnya untuk menebus kekalahannya, ketika bertangan kosong tadi. Sama sekali pemuda ini tak mau sadar, bahwa begitu dirinya bergerak kakek itu sudah mengenal ilmu pedangnya, membuktikan bahwa kakek itu sudah luas pengalaman dan sakti mandraguna. Tering-tering-tering terdengar beberapa kali suara nyaring. Sambaran pedang perembun ditangkis oleh sentilan jari tangan yang kuat, dan pedangnya menyelowing. Perembun merasa lengannya kesemutan, dan dadanya terasa semakin susak. Namun pemuda ini sudah kalap dan terus menghujani serangan. Orang muda bandel. Huh, mampuslah bentak kakek itu, dan menyusul, tering, plak, des, tubuh perembun terlempar lebih 2 meter. Jatuh pingsan dan tidak bangun lagi. Dari mulutnya mengalir darah merah, berkelojotan sebentar, kemudian tak bergerak lagi. Perembun tewas oleh kesembronoannya sendiri, membentur gunung. Kir taji yang sejak tadi memperhatikan, segera sadar apabila dirinya dekat melawan, sekalipun dapat mengimbangi cukup lama, tetapi tak mungkin bisa menang titik lebih lagi yang dihadapi 2 orang. Kalau 2 orang kakek itu kemudian maju berbareng, manakah mungkin dirinya bisa menang? Dekat melawan berarti hanya menyongsong maut. Tetapi ia pun tak mau terhina di depan meter ratusan anak buahnya. Maka ia menggunakan kecerdikannya bersikap. Hem, salahmu sendiri adi perembun, tanpa minta izinku engka sudah sengaja membentur gunung. Kir taji kemudian membungkuk ke arah 2 orang kakek itu sambil berkata halus, Paman, saya menyesal akan sikap pembantu saya yang tidak pandai menghormati orang tua. Bagi saya, semua persoalan tak sulit diselesaikan tanpa lewat sikap yang kurang menghormat Paman berdua. Sebab bagi saya kalau memang Paman berdua menghendaki, tiada keberatannya bagi saya untuk menyerahkan kedudukan pimpinan di sini kepada Paman berdua. Akan tetapi sekalipun demikian, saya mohon agar Paman berdua sudi menolong muka saya dari pandangan semua anak buah, mendengar ucapan yang ramah dan menghormat itu, kakek kasar yang baru selesai merobohkan perembun tertarik. Ia menatap Kir taji, dan bertanya, nadanya agak halus, apa maksudmu? Jangan engkau menggunakan sikap pengecut menggunakan manisnya mulut, Kir taji tersenyum. Sahutnya, manakah saya berani kurang ajar kepada Paman? Menghargai orang tua bukanlah sikap pengecut, akan tetapi membuktikan seorang muda yang dapat menempatkan diri, hem, bagus. Katakan apa maksudmu sikap kakek kasar itu sudah berubah. Agaknya mulai tertarik akan sikap Kir taji yang halus. Paman, terus terang saya katakan, bahwa aku bukan seorang pengecut. Itulah sebabnya aku ingin berterus terang di depan Paman berdua. Begini Paman, sebagai seorang pemimpin, tentu saja aku mempunyai harga diri. Maka yang tepat harus ditempuh jalan paling baik, yang saling menguntungkan, Kir taji berhenti dan memandang dua orang kakek itu mencari kesan. Lalu terusnya, aku mohon kepada Paman berdua, agar sudi mengangkat diriku sebagai murid, kurang ajar. Siapa sudi bentak kakek yang kasar? Tetapi kakek yang seorang berkata halus, Adi. Biarkan dulu dia bicara. Setelah mendengar alasannya, kita bisa mempertimbangkan, kemudian kepada Kir taji, katanya, katakan orang muda, apa maksudmu minta menjadi murid kami? Maksud saya agar bisa diterima sebagai murid, dengan demikian berarti tidak terjadi sesuatu di sini, sahut Kir taji dengan mantap. Perubahan pimpinan yang terjadi, karena dalam kedudukanku sebagai murid, ingin menempatkan guru dalam kedudukan yang tinggi, maka saya menyerahkan pimpinan di kendeng ini. Dengan jalan demikian, berarti Paman berdua tidak, bertindak sewenang-wenang menindas yang lemah untuk mencari kedudukan di sini. Akan tetapi memang sudah sewajarnya harus memimpin, Kir taji berhenti, melirik dan mencari kesan. Ia melihat bahwa si kakek kasar mengerutkan alis. Tetapi kakek yang seorang mengangguk-angguk. Kir taji meneruskan, Paman, jelas sudah bahwa merupakan kewajiban seorang murid menempatkan guru dalam kedudukan yang mulia, kalau kami tak sudi bentak kakek kasar. Tiba-tiba sikap Kir taji berubah. Ia sekarang berdiri tegak. Dada membusung. Lalu terdengar katanya tegas. Kalau Paman berdua akan memaksakan kehendak di sini, tentu saja akan terjadi lain. Aku yang muda dan rendah ini, tanpa mengukur diri terpaksa harus mempertahankan harga diri. Dalam kedudukan saya sebagai pemimpin, lebih baik mati membela harga diri, daripada harus hidup sebagai pengecut. Bagus, mampuslah bentuk kakek kasar sambil bergerak. Plak kakek kasar itu terhuyung mundur dengan wajah merah. Ternyata terjangannya telah disambut oleh kawan sendiri. Kakang, apa maksudmu protesnya? Adi, sabar bakal subur. Jangan engkau hanya membawa kemauanmu sendiri tanpa mau memperhatikan aku sahut kakek yang sabar ini halus, tetapi bernada menegur juga. Dengar, aku mengharga sikap orang muda ini. Sikap seorang pemimpin yang baik, tetapi juga pandai mempertahankan harga diri. Kita angkat dia menjadi murid. Apa salahnya? Kita sudah tua dan belum punya murid. Melihat keadaannya, dia seorang calon murid berbakat, cerdas dan perwira. Bukankah ini kesempatan bagus kakek kasar itu tak cepat menjawab, akan tetapi menatap kirtaji penuh perhatian seakan sedang menaksir. Akan tetapi beberapa saat kemudian, terdengarlah katanya, hem, kalau memang kakak menghendaki begitu, aku tak dapat berbuat apa-apa. Sebagai adik seperguruanmu, sudah tentu aku yang muda harus patuh, bagus, hehehe, engkau memang adik seperguruan yang patuh kepada saudara tua kakek itu terkekeh gembira. Betapa gembira kirtaji mendengar pembicaraan dua orang kakek itu. Dengan demikian berarti siasatnya berhasil. Maka serta merta kirtaji segera menjatuhkan diri berlutut di depan dua orang kakek itu sambil berkata, murid kirtaji mohon maaf sebesar-besarnya atas kurang hormatnya murid, dalam menyambut kehadiran guru berdua di sini. Murid kirtaji mohon kepada guru berdua, agar berkenan masuk ke pendapa. Murid akan segera mengumpulkan semua anak buah, dan sekaligus mengumumkan penyerahan murid kepada guru berdua, bagus, hehehe. Muridku yang baik, bangkitlah. Lekas kumpulkan anak buahmu kata kakek yang sabar itu sambil mengebutkan tangan kanannya. Tak tercegah lagi, kirtaji terangkat bangun. Membuat kirtaji kagum di samping gembira. Di bawah bimbingan dua orang kakek ini, ia percaya bahwa dirinya bakal maju pesat. Kemudian hari setelah tak butuh, dirinya bisa membalas kebaikan dua orang guru ini dengan membunuhnya. Dengan kepandaian siasat kirtaji, ia menyerahkan pimpinan kendeng tanpa harga dirinya merosot di mata anak buah. Demikian pula terhadap pandangan sahabat-sahabatnya. Siapakah dua orang kakek ini? Para pembaca sudah kenal. Dua orang kakek ini bukan lain adalah Reksogati dan Sawung Rana. Dua orang kakak seperguruan Sindu. Sejak mereka dikalahkan oleh Sindu, dua orang ini amat perihatin. Mereka memutuskan tidak kembali ke Mataram, dan berusaha mencari tempat untuk menggembeleng diri, agar kemudian hari dapat membalas kekalahannya melawan Sindu. Semula mereka akan mencari tempat terasing dan sepi. Tetapi kemudian mereka menjadi khawatir, bahwa kebutuhan makan mereka tak terjamin. Sebagai orang yang biasa hidup mulia dan penuh hormat di Mataram, mereka merasa perlunya ada orang yang harus melayani dan mencukupi kebutuhan mereka hidup. Maka mereka harus memperoleh tempat yang tepat. Dalam pengembaraannya mencari tempat, akhirnya dua orang kakek ini sampai di tempat ini. Itulah sebabnya Reksogati dan Sawung Rana merebut kekuasaan Kendeng dari tangan Kirtaji. Setelah mereka menjadi pemimpin Kendeng, teringatlah kemudian Sawung Rana akan kemuliaan Sultan Agung. Maka dibujuklah Reksogati agar sekarang Kendeng dijadikan semacam kerajaan. Sebagai raja, mereka berdua, dan untuk memenuhi tata kera maupun perlengkapan upacara raja, perlu dikumpulkan orang-orang yang dibutuhkan. Atas bujukan Sawung Rana ini Reksogati menurut dan setuju. Lalu diperintahkan kepada Kirtaji, agar mencari gadis-gadis dari desa sekitarnya, untuk dijadikan dayang-dayang dan pelayan. Kemudian diperintahkan orang untuk membuat perlengkapan upacara raja, berujuk banyak dalam Sawung Galing, lar badak ulu merak. Kalau dalam keraton Mataram banyak dalam Sawung Galing terbuat dari emas murni, kerajaan Kendeng ini tak mau kalah. Dibuat pula dari bahan emas murni. Keadaan di Kendeng dari sedikit disesuaikan dengan segala sesuatu yang berlaku di keraton. Semua anak buah Kendeng merupakan hamba sahaya. Maka mereka harus menyebut Ingkang Sinuhaun. Lalu diangkat pula beberapa orang Tumenggung, Adipati, Senopati dan sebagainya. Sedang Kirtaji diangkat sebagai Putra Mahkota, merangkap sebagai Patih. Begitulah yang telah terjadi di Kendeng ini. Rekso Gati dan Sawung Rana sekarang hidup mulia dan dihormati sebagai raja. Namun mereka tidak lupakan tujuan semula. Tujuan untuk menggembeleng diri, agar kelak kemudian hari dapat menuntut balas kepada Sindu, di samping pula mendidik Kirtaji dengan tekun penuh disif. Menurut rencana mereka, Kirtajilah kemudian hari yang harus berhadapan dengan murid Sindu. Tiga orang gadis itu masih berdiri di tengah halaman. Kemudian tampak oleh mereka seorang perempuan yang laku dodok, berjalan dengan lutut, meninggalkan tempat duduk raja, menuju ke samping. Kemudian memberi perintah kepada Kirtaji yang kedudukannya sebagai Patih, atas perintah Ingkang Sinuhun, Chuan diperintahkan untuk bertanya kepada tiga orang perempuan yang berdiri di halaman itu. Apakah maksud kedatangannya petugas wanita yang menghubungi Patih ini dalam tatak keraton, seorang tumenggung wanita sebagai utusan pribadi raja. Perintah tersebut segera diterima oleh Kirtaji dengan lebih dahulu memberikan sembahnya. Lalu Kirtaji melaksanakan tugas. Ia melangkah meninggalkan tempat duduknya, menuju ke halaman. Menghadapi tiga orang perempuan itu, wajah Kirtaji nampak tenang akan tetapi sesungguhnya dalam hati timbul rasa khawatir ia tahu apa arti kehadiran tiga orang gadis ini, yang salah seorang adalah bekas tawanannya, Mulat Sih. Dan juga melihat salah seorang berbaju kuning, ia juga lekas tahu bahwa tentu inilah perempuan baju kuning yang disebut-sebut oleh anak buahnya ketika itu. Mulat Sih mengamati Kirtaji dengan matu yang menyala marah. Namun demikian ia belum membuka mulut. Hanya diam-diam tangan gadis ini terasa gatal ingin sekali segera memperoleh kesempatan untuk menghajar laki-laki ini. Hai tiga orang perempuan, kata Kirtaji dengan sikap angkuh, sesuai dengan kedudukannya sebagai patih, perdana menteri, dan putra mahkota. Apakah maksud kedatanganmu kemari mendengar pertanyaan itu, mendadak saja Mulat Sih ketawa terkekeh nyaring. Suara ketawa yang mengandung rasa marah. Lalu terdengarlah suara Mulat Sih yang lantang, nyaring, dan terdengar dari dalam pendapat dengan jelas. Hai hai hik, apakah kamu sudah berubah menjadi gila, merubahkan yang macam ini? Hai titik Kirtaji. Apakah engkau telah lupakan sepak terjangmu beberapa waktu yang lalu, merampas kekuasaan di tempat ini dan secara curang menawan aku? Sekarang aku datang. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, bukanlah Kirtaji apabila laki-laki ini tidak pandai bersikap dan bersiasat. Mendengar itu Kirtaji tersenyum. Jawabnya halus, Nona Mulat Sih, kendeng sekarang berbeda dengan kendeng waktu dahulu. Sudah lama aku menjadi orang taklukan. Sudah lama kendeng ini menjadi kerajaan, dan beliau berdualah merupakan raja dan yang berkuasa penuh dalam kerajaan kendeng ini. Oleh karena itu, aku berhadapan dengan Nona hanya sebagai utusan raja. Paduka Ingkang Sinuhun memerintahkan aku bertanya, apa maksud kedatanganmu kemari? Terangkan yang jelas, dan semua akan segera aku langsungkan kepada paduka raja. Mendengar jawaban itu bukan main marahnya Muleksi. Ia mendelik. Lalu bentaknya lantang, Kirtaji. Jika engkau memang sudah menjadi pengecut, tak ada perlunya aku bicara dengan engkau. Lekas katakanlah kepada rajamu untuk keluar dan menyambut kedatanganku, paduka raja takkan keluar dan menyambut setiap tamu, sahut Kirtaji dengan halus. Katakan saja keperluan Nona. Saya akan datang menghadap kepada raja untuk keperluan Nona itu, mendengar jawaban Kirtaji itu. Titik Sari Ningsih menjadi geli dan tak kuasa menahan sabarnya lagi. Ia ketawanya ring, lalu terdengar katanya lantang, Hei hei hei, baru sekarang ini sajalah aku melihat raja yang membuat aku geli. Siapakah nama rajamu itu? Raja Kera ataukah Raja Setan? Hei hei hei, yang tepat kiranya raja badut. Wan benar, memang pakaian dan lagaknya mirip sekali dengan badut yang tidak lucu mau tak mau meledak ketawa damayanti dan mulat sih mendengar olok-oloknya itu. Olok-olok yang lucu itu, tentu akan berhasil memancing rasa marah kakek yang mengangkat diri sebagai raja itu. Kedatangan mereka saat sekarang ini memang tidak membutuhkan suasana yang akrab. Mereka datang memang sengaja menggunakan kekerasan, guna merebut kembali kekuasaan kendeng. Maka apabila raja yang disebut sebagai Raja Kera, Setan dan Badut itu marah, justru amat kebetulan. Pendeknya ketiga orang gadis ini sejak berangkat dari Wilis memang sudah bersepakat. Mereka akan bersatu padu untuk bahu-membahu menghadapi segala kemungkinan. Dan Kirtaji diam diam gembira mendengar olok-olok gadis itu. Ia percaya bahwa olok-olok yang menghina itu tentu memancing sawung rana. Biarlah mereka berkelahi dan menyabung nyawa. Dirinya akan menonton dan melihat gelagat lebih dulu. Ia ingin melihat sampai di manakah kesaktian gadis baju kuning yang amat terkenal itu. Sekalipun demikian ia seorang cerdik. Ia pura-pura marah dan membentak. Kurang ajar kau. Orang muda yang lancang mulut macam kau ini apakah memang ingin dihajar biar mulutmu perot? Huhuh, rasakan nanti jika guruku menjadi marah. Kata-kata itu diucapkan keras-keras. Ucapan yang sengaja, supaya dapat didengar oleh sawung rana dan para hamba sahaya kendeng. Dengan demikian raja kendeng itu akan menjadi tersinggung, terhina dan marah. Apa yang diharapkan Kirtaji ternyata benar. Sawung rana yang memang wataknya tidak sabaran dan mengandalkan kesaktiannya itu, sudah menjadi amat marah sekali. Ia menjadi lupakan keadaan. Lupa bahwa dirinya yang mengangkat diri sebagai raja itu, tidak pantas melayani sembarang tamu. Yang mestinya cukup menyerahkan kepada salah seorang hamba sahayanya. Akan tetapi memang sayang, bahwa di antara orang-orang kendeng ini, hanya Kirtaji seorang saja yang bisa dikatakan cukup berisi. Dan bisa dikatakan bahwa hampir semua persoalan selama ini, ditangani oleh sawung rana sendiri. Mereka memang tidak memerlukan pembantu untuk menguasai kendeng. Sebab kakak beradik seperguruan ini, merasa mampu untuk mengatasi semua persoalan tanpa bantuan orang lain. Sawung rana telah berdiri dari tempat duduknya dan membentak. Bocah kurang ajar. Engkau datang sengaja menghina kami? Huh, apakah kamu memang sudah bosan hidup? Belum juga lenyap bentakannya itu, telah melayang tubuh sawung rana dengan ringan keluar dari pendapa yang luas itu. Hanya beberapa kali loncatan saja, sawung rana telah berhadapan dengan tiga orang gadis itu. Matanya mendelik dan menyinarkan api. Dan alisnya yang sudah mulai memutih itu terangkat. Seakan sawung rana ingin menelan mentah-mentah kepada tiga orang gadis muda di depannya ini, yang sikapnya amat kurang ajar. Titik sari ningsih mengamati sawung rana dengan matah, terbelalak. Tidak salah lagi, inilah kakek yang amat dibencinya. Kakak seperguruan gurunya, yang dahulu pernah dihajar oleh sindu dan terluka parah. Yang dahulu hendak memaksakan kehendak sendiri. Kakek yang galak dan mau menang sendiri. Kalau saja dahulu sindu tak berhasil mengalahkan sawung rana dan reksogati, manakah mungkin dirinya sampai sekarang masih hidup? Tentu dirinya bersama sindu telah dibunuh mati. Teringat akan peristiwa itu, hati gadis ini gemas dan penasaran. Kemudian terdengar katanya yang mengejek diiringi ketawanya, Hai hai hik, selamat bertemu kakek sawung rana yang galak. Sungguh tepat sekali kataku tadi, bahwa engkau adalah Raja Badut siapa kau, sembarangan membuka mulut di depanku bentak sawung rana menggeledek dan matanya menyala. Tetapi titik sari nih hiksih sama sekali tidak gentar. Hai hai hik, siapa yang bisa melarang? Buktinya engkau memang Raja Badut. Di mataram kedudukanmu hanyalah seorang pengawal, tahu-tahu sekarang engkau mengangkat diri sebagai raja. Hai hai hik, apakah ini bukan perbuatan badut? Hai hik, apakah engkau tidak takut jika apa yang kau lakukan ini didengar Sultan Agung? Lagakmu yang tengik ini kiranya baru setimpal jika engkau dihukum gantung di atas dahan yang tinggi, Dama Yanti dan Mulat Sih yang belum kenal dengan sawung rana hanya berdiam diri. Tetapi diam-diam dua orang gadis ini kagum dan heran atas keberanian titik sari ningsih yang menghina orang terang-terangan. Dan Kirtaji kaget mendengar disebutnya sawung rana sebagai bekas pengawal mataram. Selama ini ia memang tidak tahu riwayat hidup dua orang kakek itu. Dahulu dua orang kakek itu tiba-tiba muncul, kemudian mereka merebut kekuasaan dari tangannya. Diam-diam ia menjadi sibuk. Dua-duanya bagi dirinya tidak ada yang menguntungkan. Namun kalau saat sekarang, bagaimanapun dua orang kakek inilah yang menguntungkan dirinya. Sebab di samping dirinya memperoleh gemblengan ilmu sakti, kedudukannya di kendiang masih cukup tinggi, dan mempunyai pula kebebasan yang cukup. Sebaliknya apabila tiga orang gadis itu yang dapat menguasai keadaan tidak urung dirinya tentu mampus. Sebab Mulat Sih yang amat dendam kepadanya tentu berusaha membalas. Dan sawung rana sendiri agak kaget. Dari manakah bocah yang masih amat muda ini memperoleh pengetahuan bahwa dirinya bekas pengawal Mataram? Dengan metu yang menyala merah sawung rana membentak lancang. Bocah kurang ajar. Apakah hengka sudah bosan hidup berani berlagak di depanku? Huh, lekas katakan siapakah gurumu titik sarining sih yang pandai bicara dan berolok itu cepat menyahut. Hei hei, engkau ingin tahu siapakah guruku? Hem jika engkau mendengar siapakah guruku, tentu engkau terkencing-kencing. Huh, engkau tidak cepat berlutut di depanku dan mohon ampun apakah inginku hajar dan aku laporkan kepada guruku? Dengar baik-baik, namaku Bandara Raden Ajengku Sumaningrum, Putri Rama Sultan Agung. Dan engkau ingin mendengar siapakah guruku? Guruku adalah, bibi ratuan dan sari, betapa kaget Damayanti dan mulat sih, mendengar pengakuan titik sarining sih yang tidak tanggung-tanggung itu. Mengaku sebagai salah seorang putri Sultan Agung dan mengaku pula sebagai murid ratuan dan sari. Tetapi sekalipun demikian, dua orang gadis ini masih berdiam diri dan tidak ikut bicara. Ia ingin tahu dan mendengar apa yang akan dilakukan oleh bocah ini selanjutnya. Dan ternyata isapan jempol titik sarining sih itu berpengaruh pula. Wajah Sawung Rana berubah mendengar disebutnya nama Sultan Agung dan ratuan dan sari itu. Memang putra dan putri Sultan Agung tidak sedikit jumlahnya. Maka walaupun Sawung Rana cukup lama mengabdi di Mataram sebagai seorang pengawal rahasia, ia tidak tahu pasti jumlah putra-puterinya, juga tentang namanya. Lebih-lebih bagi seorang putri yang pergaulannya terbatas. Karena itu untuk sesaat kaget ini terbelalak dan mengamati penuh perhatian, meneliti dari ujung jari sampai ke ujung rambut. Gadis muda ini memang cantik jelita. Dan bentuk wajah maupun bentuk dari matanya, memang menunjukkan ciri khas bagi seorang putri bangsawan. Hai, Sawung Rana bentak titik sari ningsih angkuh. Lagaknya dan suara katanya serupa benar dengan lagak para putri bangsawan. Engkau tak lekas berlutut di depanku dan mohon ampun atas kekurang ajaranmu terhadap aku? Huh, lagakmu yang tengik mengangkat diri sebagai raja ini, terang engkau sudah memberontak. Rama Sultan Agung maupun Ibi Ratuhan dan Sari tentu marah mendengar laporanku tentang sepak terjangmu yang kurang ajar ini aku, aku, Sawung Rana yang terpengaruh tergagap dan bingung. Pengaruh nama Ratuhan dan Sari, bagaimanapun bagi dirinya amat kuat sekali. Tentang Ratuhan dan Sari sendiri, walaupun terkenal cerdik dan sakti, tingkat kesaktiannya masih berada di bawah tingkatannya. Kalau berhadapan seorang lawan seorang, dirinya masih sanggup untuk mengatasi. Akan tetapi pengaruh dari putri tersebut, tak dapat diabaikan begitu saja. Titik Sari Ningsih diam-diam geli melihat perubahan Sawung Rana itu. Guna membuat orang makin mati kutu, ia sudah membuka mulut lagi, Hai, Sawung Rana. Tahukah engkau bahwa kesalahanmu bertumpuk-tumpuk? Yang pertama, engkau sebagai pengawal Mataram lari dari tugas yang diperintahkan oleh Bibiwan dan Sari. Hayo cepat katakan manakah hasilmu memanggil Sindu. Orang yang kau panggil tak juga kembali ke Mataram, dan kau sendiri bersama Reksogati malah melarikan diri. Yang kedua, engkau sengaja memberontak, karena engkau bersama Reksogati telah mengangkat diri sebagai raja di kendeng ini. Dan yang ketiga, engkau tak pandai menghargai aku sebagai Putri Rama Sultan Agung, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari pendapa, Sawung Rana. Siapa dia belum juga lenyap suara teriakannya, ternyata dengan gerak yang gesit Reksogati telah keluar dari pendapa. Begitu tiba dan berdiri di samping Sawung Rana, kakek ini mengamati titik Sari Ningsih penuh perhatian. Kemudian katanya, engkau mengaku Putri Ingkang Sinuhun Sultan Agung. Dan siapakah namamu titik Reksogati? Engkau berani menyebut aku dengan sebutan engkau. Huh, kurang ajar bentak titik Sari Ningsih masih berlagak sebagai Putri Sultan Agung. Engkau seorang tua yang tak pandai membalas budi. Awas, setelah aku kembali ke Mataram, akan aku laporkan kebusukanmu ini. Pasukan Mataram akan segera datang menyerbu kemari menangkap engkau, sikap Reksogati berbeda dengan Sawung Rana. Kakek ini mengamati dan meneliti titik Sari Ningsih. Tiba-tiba terkekeh. Katanya dingin, Hmm, engkau mengaku sebagai Putri Ingkang Sinuhun Sultan Agung dan murid Gusti Ratuan dan Sari? Kurang ajar. Janganlah engkau main-main di depanku. Hayoleka suruhlah gurumu sindu keluar dan menghadapi aku. Apakah gurumu sudah menjadi pengecut dan tidak berani berhadapan dengan aku? Sari Ningsih kaget, begitu mendengar Reksogati mengenal dirinya. Mengapa begitu berhadapan, Reksogati sudah cepat ingat bahwa dirinya adalah murid sindu. Soalnya Reksogati adalah lebih sabar dibanding dengan Sawung Rana. Waktu itu, ketika menghadapi sindu, Sawung Rana dilanda oleh kemarahan, sehingga tidak sempat memperhatikan titik Sari Ningsih. Maka begitu berhadapan, Sawung Rana tidak mengenal lagi. Sebaliknya ketika itu Rekogati memperoleh banyak kesempatan mengenal titik Sari Ningsih. Merasa ditipu mentah-mentah ini, betapa marah Sawung Rana tak dapat dilukiskan lagi. Ia sudah membentak sambil menerjang maju, mengayunkan pukulannya. Kurang ajar. Engkau harus mampus dalam tanganku terjangan Sawung Rana ini bukan main cepatnya dan mengandung tenaga dasyat pula. Pukulan yang amat berbahaya, justru dalam waktu satu setengah tahun terakhir ini, Sawung Rana dan Reksogati bersama-sama menggembeleng diri dan tujuan yang terutama untuk membalas dendam kepada sindu. Sekarang dirinya belum berhasil bertemu dan mencoba kekuatannya melawan sindu, akan tetapi berhadapan dengan muridnya. Bagaimanapun dapat dijadikan sekadar usaha mengurangi rasa penasorannya. Dan lebih dari itu, apabila dapat membunuh bocah ini, tentu akan dapat memancing sindu keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi Sawung Rana terbelalak kaget ketika terjangannya mengenakan tempat kosong. Pukulannya cepat, akan tetapi titik sari ningsih dapat bergerak lebih cepat lagi. Malah bocah itu dalam menghindarkan diri masih dapat membalas dengan serangan tak terduga. Kalau Sawung Rana tadi tidak merendahkan tubuh mungkin kepalanya menjadi sasaran kaki titik sari ningsih. Rekso Gati mundur, tidak mencegah adik seperguruannya melawan titik sari ningsih. Adapun Damayanti dan Mulatsih juga tidak mengganggu, hanya diam-diam siap siaga melindungi keselamatan titik sari ningsih bila perlu. Tujuan mereka kekendeng ini justru ingin merebut kembali hak milik orang tua Mulatsih. Barang tentu kekerasan sulit dihindarkan. Apa yang terjadi di halaman itu sungguh lucu. Tampaknya seperti seorang kakek sedang berusaha menghajar cucunya. Akan tetapi cucunya terlalu bandel dan dapat bergerak cepat, sehingga hajaran kakeknya itu selalu mengenakan tempat kosong. Diam-diam Sawung Rana kaget. Murid sindu yang masih amat muda ini, sungguh di luar dugaannya. Gerakannya cepat luar biasa di samping aneh. Walaupun dirinya termasuk seorang yang sudah luas pengalaman, namun ia bingung dan sama sekali belum mengenal ilmu tata kelahi bocah ini. Sungguh mengherankan, mengapa sindu mengajarkan kepada muridnya ilmu tata kelahi yang lain? Dari heran Sawung Rana menjadi amat penasaran. Manakah mungkin dirinya sebagai bekas tokoh pengawal rahasia Mataram, berhadapan dengan bocah ingusan saja harus sibuk? Dan bagaimana pula dirinya dapat membalas sakit hati terhadap sindu, kalau baru berhadapan dengan muridnya saja, kukulan-pukulannya selalu mengenakan tempat kosong? Di luar Tau Sawung Rana bahwa sekalipun bisa disebut sebagai murid, akan tetapi titik sarining sih juga saudara seperguruan sindu. Sebab antara titik sarining sih dan sindu sama-sama mempelajari ilmu warisan Ki Ageng Kebokanigoro atau juga disebut Ki Ageng Purwoto Sidik. Dalam pada itu kalau saja titik sarining sih hanya memperoleh bimbingan sindu melulu, kiranya titik sarining sih masih bukan lawan Sawung Rana yang seimbang. Tetapi karena selama satu setengah tahun titik sarining sih memperoleh gemblengan Ki Ageng Lumbung Krep yang justru ahli dalam ilmu tangan kosong keleret tahun maupun ilmu pedang mahsa kurda, maka titik sarining sih sekarang menjadi manusia baru dan dalam hal ilmu kesaktian warisan Ki Ageng Kebokanigoro, belum tentu titik sarining sih kalah ahli dengan sindu. Jadi keadaan titik sarining sih sekarang hanya dalam sebutan saja merupakan murid sindu, tetapi keahliannya menggunakan ilmu warisan Ki Ageng Kebokanigoro mungkin melebih tingkat sindu. Itulah sebabnya gerak titik sarining sih amat cepat sekali dan tidak terduga. Sering kali juga Sawung Rana yang berusaha mendesak dengan pukulan-pukulan yang berbahaya, malah berbalik memperoleh serangan titik sarining sih yang bertubi-tubi dan berbahaya. Reksogati yang berdiri di pinggir dan menonton merasa heran juga. Mengapa bisa terjadi suatu keanahan macam ini? Ia bersama Sawung Rana, sejak dikalahkan oleh sindu telah berusaha mengejar kekurangannya dengan melatih diri secara tekun tanpa mengenal lelah. Dalam waktu satu setengah tahun ini, ia dan Sawung Rana merasa sudah memperoleh kemajuan yang cukup meyakinkan. Akan tetapi mengapa sekarang baru berhadapan dengan seorang bocah ingusan saja Sawung Rana tak lekas dapat menundukannya? Sawung Rana teriak reksogati. Jangan banyak membuang waktu muspera, sia-sia. Tekanlah dengan dahana muncar, yang dimaksud dahana muncar itu adalah aji kesaktian yang amat mereka andalkan. Apabila aji kesaktian dahana muncar itu telah dipergunakan, maka setiap pukulan yang dilancarkan akan segera mengandung hawa yang panas luar biasa. Tekanan hawa panas itu, pasti akan membuat lawan kesulitan. Sebab di sekitar gelanggang dipenuhi oleh hawa panas yang membuat napas sesak dan lawan seperti dibakar oleh api. Kemudian lawan tentu tidak kuasa lagi menahan, dan tidak sulit direbohkan. Tanpa menjawab, Sawung Rana pun segera menggunakan aji dahana muncar itu untuk menggempur titik sariningsi dengan pukulan-pukulan bertubi-tubi dan dasyat. Angin yang amat panas luar biasa segera pula menyambar-nyambar di sekitar tubuh titik sariningsi. Hebatnya hawa dari pukulan yang dilambari oleh aji dahana muncar ini, walaupun pukulan-pukulannya tidak menyentuh tubuh lawan, akan tetapi hawa panas yang keluar dari pukulan-pukulan itu sudah kuasa membuat lawan roboh dalam keadaan tubuh hangus seperti terbakar. Akan tetapi berhadapan dengan pewaris ki ageng keboh kanigoro ini, akan keceliklah Sawung Rana apabila pukulan-pukulannya dapat merobohkan titik sariningsi. Kehebatan ilmu tangan kosong keleret tahun, bukan saja gerakannya cepat, aneh, bertenaga, tetapi juga kuasa menahan pengaruh dari lawan. Gadis ini gerakannya masih tetap lincah, gesit dan semua pukulan Sawung Rana tak pernah berhasil menyentuh ujung bajunya. Dan sebaliknya pukulan-pukulan titik sariningsi yang dilancarkan bertubi-tubi itu, belum juga berhasil menyentuh tubuh Sawung Rana. Sebabnya adalah, walaupun gerakan titik sariningsi cepat luar biasa dan aneh, namun dalam hal tenaga sakti masih belum mampu menandingi tenaga sakti Sawung Rana. Kibasan tangan maupun dorongan Sawung Rana kuasa membuat pukulan-pukulan gadis itu menyelowing. Perkelahian antara titik sariningsi dengan Sawung Rana ini terjadi amat sengit, cepat dan ratusan jurus telah dilalui. Namun gadis muda itu masih tetap dapat memberikan perlawanan hebat sekali, dan tidak menjadi kendor perlawanannya. Keadaan ini di samping membuat reksogati yang menonton heran dan kagum juga Sawung Rana menjadi amat penasaran. Tiba-tiba kakek ini membentak nyaring sambil melompat, tangan kiri dengan jari terbuka membentuk cakar untuk mencengkeram ubun-ubun lawan, sedang tangan kanan terkepal untuk meninju dada lawan. Namun titik sariningsi tak takut menghadapi. Ia pun meloncat tinggi menerjang ke depan, sambil melengking nyaring pula, ia terkesogati gembira melihat itu. Ia merasa pasti bahwa sekali ini bocah itu akan rebah. Sebab pukulan Aji Dahana muncar itu tak mungkin dapat ditahan oleh bocah yang masih amat muda usia itu. Plak-plak titik. Sawung Rana terhuyung selangkah ke belakang kemudian berdiri tegak di atas tanah dengan wajah yang tidak berubah. Ada pun titik sariningsi berjungkir balik dua kali di udara kemudian berdiri tegak di atas tanah dengan wajah yang agak merah, tetapi tidak apa-apa. Titik sariningsi seorang gadis muda yang tabah tetapi tidak sembrono. Ia sadar bahwa dalam hal tenaga sakti dirinya masih di bawah tingkat lawan. Oleh karena itu ia tidak berani memaksa diri, tetapi juga tidak mau mengalah begitu saja. Sengaja ia tadi mencoba beradu tangan dengan lawan. Untuk memberi bukti kepada lawan bahwa dirinya bukan seorang lemah. Begitu beradu tangan dan merasakan dorongan tenaga lawan yang amat kuat ia tidak mau memaksa diri. Ia berjungkir balik di udara untuk mematahkan dorongan tenaga lawan inilah sebabnya. Ia walaupun dirinya seperti terlempar dan berjungkir balik, namun bocah ini tidak menderita apa-apa. Sawung Rana menggeram marah sekali. Ia kembali menerjang maju dan melancarkan pukulan-pukulan yang dilambari oleh Aji Dahana Muncar. Ia berusaha menekan lawan dengan pengaruh hawa panas. Sehingga gelanggang perkelahian itu dipenuhi oleh hawa panas yang luar biasa. Namun ternyata kegesitan titik sariningsi bergerak tak juga berkurang, sambaran hawa panas dari Aji Dahana Muncar itu seperti, tak berguna menghadapi gadis ini. Rekso Gati yang melihat perkelahian itu sudah membutuhkan waktu panjang tak juga selesai menjadi amat masgul dan menyesal sekali. Sesungguhnya baru melawan seorang muda saja sudah amat memalukan. Karena hal itu berarti menurunkan rajat dan martabat sebagai seorang tua. Apapula kalau sampai harus menderita kekalahan, hal ini akan menjadi buah tertawaan dunia dan akan hancurlah namanya. Jalan yang aman dan terbaik ialah kalau perkelahian ini segera selesai. Terpikir demikian, Rekso Gati berteriak, Adi. Janganlah engkau mengulur waktu dan memberi hati kepada orang muda. Engkau sudah cukup mengalah, tetapi yang muda tak tahu diri. Untuk itu sebagai hajaran dan hukuman yang setimpal, engkau harus menggunakan tangan maut. Sebab apabila bocah itu diberi ampun, tak urung akan menyebarkan berita busuk bagi kita, cerdik juga Rekso Gati dalam menolong muka adik seperguruannya. Walaupun semua orang tahu bahwa Sawung Rana bukan bermain-main dalam menghadapi titik sarining sih ini, namun Rekso Gati berkata bahwa Sawung Rana mengalah. Di samping itu, guna mencegah agar peristiwa ini tidak tersebar luas dan diketahui orang yang dapat menjatuhkan namanya, maka jalan yang terbaik adalah bahwa lawan harus dibunuh mati. Sawung Rana pun cepat bisa menangkap maksud kakak seperguruannya, dan diam-diam ia berterima kasih sekali bahwa kakak seperguruannya sudah berusaha menutupi keadaan. Untuk itu terdengarlah kemudian bentaknya, bocah kurang ajar dan tak tahu diri. Sambatlah kepada ayah bundamu, bahwa hari ini engkau harus mampus dalam tanganku. Titik sarining si cekikikan dan membalas, kakek yang galak dan kurang ajar. Sambatlah kepada anak dan cucumu, bahwa hari ini engkau harus mampus dalam tangan seorang bocah ingusan. Merahlah wajah Sawung Rana sampai keleher, mendengar ucapan bocah itu yang terang sengaja menghina dan merendahkan. Saking marah dan penasarannya, kakek ini menjadi tak segan-segan lagi. Untuk menolong dirinya, dan juga untuk membatasi agar peristiwa ini tidak tersebar luas, maka ia sudah memutuskan harus membunuhnya. Bukan saja pembunuhan ini untuk menolong muka, tetapi akan berarti juga memancing sindu. Mampuslah teriak Sawung Rana sambil melompat maju, menerjang lawannya. Siut, wut, hayaa, luput titik sarining sih melenting tinggi di udara, kemudian sambil berjungkir balik, gadis ini mendorongkan tangannya. Namun sesungguhnya titik sarining sih terkejut juga sekalipun dapat menghindarkan diri dari serangan Sawung Rana. Gerakan Sawung Rana yang menerjang ke depan sambil menghunus senjata, sungguh cepat luar biasa. Tau-tau senjata kakek itu sudah menyambar ke arah dirinya. Sedikit saja lambat gerakannya tentu titik sarining sih telah menjadi korban senjata Sawung Rana yang menyeramkan. Senjata Sawung Rana itu adalah seutas rantai baja sebesar ibu jari kaki. Pada ujungnya terdapat bola baja berduri tajam. Senjata ini bernama Bandil Eri, dan selama ini sudah tak terhitung lagi berapa jumlah lawan yang mati terbunuh oleh senjatanya. Sambaran senjata yang digerakkan oleh seorang sakti seperti Sawung Rana ini sungguh dasyat luar biasa. Lebih-lebih dalam menggerakkan senjatanya ini, Sawung Rana masih merangkapi dengan saluran ajidahana muncar, maka di samping bersiutan angin menyambar, juga hawa panas melanda sekitarnya. Sekali ini Sawung Rana justru mengerahkan seluruh kepandainya untuk menolong diri, dan agar lekas dapat menyelesaikan perkelayannya. Sejak dahulu, Sawung Rana adalah seorang pengawal Mataram yang terkenal galak dan tidak segan-segan membunuh lawan dengan senjatanya ini. Maka sekali ini pun ia bertekad harus membunuh bocah ini. Namun sebaliknya titik Sarining Sih juga bukan lawan yang empuk. Muda usianya, tetapi dalam hal ilmu belum tentu kalah dengan yang tua. Masih di udara, dengan gerakan yang cepat luar biasa tangan kanannya sudah merabah pinggang. Seleret sinar yang panjang menyilaukan mata menyambar ke arah Sawung Rana. Akan tetapi Sawung Rana telah menarik senjatanya sambil melompat mundur menghindari sambaran senjata lawan. Ketika titik Sirining Sih berdiri di atas tanah, tangan kiri sudah memegang sarung pedang yang berkembang indah, sedang tangan kanan sudah memegang sebatang pedang yang tipis dan bersinar kemilauan inilah pedang Sih Buntung. Pedang pusaka yang tajam luar biasa, akan tetapi pada ujungnya buntung dan tumpul. Hai hai hik, sangkamu hanya engkau sendiri yang punya senjata? Lebih baik engkau segera berlutut di depanku dan minta ampun, sebelum pedangku ini marah dan menenggal lehermu ejek titik Sirining Sih dengan angkuh, ketus dan merendahkan. Damayanti menggelengkan kepalanya. Bukan main bocah ini, pikirnya. Dalam segala kesempatan, selalu dapat mengejek dan memanaskan perut lawan. Sawung Rana mendelik dan sepasang matanya menyala saking marahnya. Sawung Rana tak kuasa lagi membuka mulut, hanya menggeram keras sambil menerjang maju menyebatkan senjata bandil airi. Sambil menyebatkan senjatanya ini, Sawung Rana menggerakkan tangan kiri dengan gerakan mendorong, menyalurkan ajidahana muncar, maksudnya sekali serang akan dapat merobohkan lawan muda ini. Hai 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 terdengar lengking titik Sari Ning Sih. Lengking yang nadanya mengejek, dan tubuh gadis itu sudah melenting ke atas dengan kecepatan yang luar biasa. Sawung Rana mengejar lawan yang di udara itu, dengan senjata bandil airinya. Senjata itu diputarkan cepat sekali, maksudnya agar lawan tidak mendapat kesempatan untuk melayang turun ke bumi tanpa menderita luka atau mati. Akan tetapi titik Sari Ning Sih tenang saja di udara. Ia berjungkir balik, kemudian pedangnya menyambar ke bawah. Walaupun ia disambut oleh senjata, ia tidak takut. Pedang si buntung yang tajam luar biasa itu, tentu dapat membabat senjata lawan. Terang, krat. Aduh Sawung Rana terhuyung hampir roboh dengan wajah pucat. Darah merah mengucur dari lengannya yang terbabat buntung sebatas siku. Ternyata bukan saja pedang titik Sari Ning Sih sekali sahabat sudah dapat memutuskan rantai baja itu tetapi juga sekaligus telah menyambar lengan kanan Sawung Rana sehingga kakek itu buntung lengan kanannya. Untung bahwa gadis ini patuh akan pesan Ki Ageng Purwoto Sidik, yang melarang titik Sari Ning Sih melakukan pembunuhan. Maka pedangnya bukan menyambar ke bagian tubuh yang dapat menyebabkan orang mati, tetapi menyambar lengan kanan. Akan tetapi setelah ia dapat membuntungkan lengan lawan, ia menjadi ngeri sendiri. Sebab lengan Sawung Rana yang putus dan menggeletak di atas tanah itu, masih tetap menggenggam hulu senjata. Untung juga bagi Sawung Rana, bahwa gadis yang belum pernah mencelakakan orang ini, menjadi ngeri setelah dapat membuntungkan lengan lawan. Kalau saja hati gadis ini tidak dipengaruhi keadaan itu, bisa jadi Sawung Rana akan menderita lebih hebat lagi. Soalnya ialah, bahwa titik Sari Ning Sih amat membenci Sawung Rana. Benci karena sikap Sawung Rana ketika berhadapan dengan Sindu. Orang ini dahulu pernah memukul Sindu hingga muntah darah. Maka sekalipun dirinya dilarang membunuh orang, tetapi tidak dilarang untuk melukai lawan dalam usahanya mencari kemenangan. Mungkin sekali setelah membuntungkan lengan Sawung Rana gadis ini masih menyabatkan pedangnya ke bagian tubuh yang lain. Betapa kaget Rekso Gati melihat peristiwa tak terduga itu. Kakek ini membentak nyaring dan melompat maju, untuk melindungi keselamatan Sawung Rana. Plak! Ayah Rekso Gati berteriak kaget dan terhoyung mundur. Hihihik, akulah lawanmu Rekso Gati terbelalak memandang Damayanti seperti tidak percaya. Benarkah perempuan ini yang tadi telah menyambut serangannya? Dan mengapa pula perempuan ini tidak menderita sesuatu? Padahal ia pernah melakukan percobaan. Kekuatan dan kedasyatan pukulannya sanggup menghancurkan batu sebesar kambing, dan sanggup pula merobohkan sebatang pohon yang cukup besar. Tetapi mengapa bocah ini bibirnya masih tersenyum-senyum? Rekso Gati heran bukan main. Ia tadi sudah merasa kagum, bahwa seorang gadis muda sanggup menghadapi Sawung Rana, dan malah dapat membuntungkan lengannya. Ternyata sekarang gadis berbaju kuning ini lebih lagi. Malah sanggup menyambut pukulannya. Jelaslah bahwa sekarang ini, di dunia muncul orang-orang muda perkasa, yang akan mendesak angkatan tua. Apakah keadaan ini begitu saja diterima? Mau saja angkatan tua didesak dan disingkirkan? Dibuang seperti sampah dan tidak mempunyai harga lagi? Tentu saja ia tak gampang mau menerima. Ia memerontak. Desakan orang-orang muda ini harus dilawan dengan kekuatan yang ada. Rekso Gati melirik ke arah Sawung Rana. Adik seperguruannya itu, walaupun wajahnya agak pucat, namun keadaannya tidak buruk. Dan Sawung Rana juga sudah selesai mengobati dan membalut lengannya yang buntung. Hanya yang gamdiam membuat hatinya menyesal, untuk selanjutnya adik seperguruannya ini harus menderita cacat buntung. Dan oleh buntungnya lengan kanan itu, tentu saja Sawung Rana takkan dapat segarang sebelumnya. Dan tidak akan membutuhkan waktu yang amat lama untuk melatih tangan kirinya menggantikan tangan kanan yang telah buntung. Ketika Rekso Gati melirik ke arah titik sarining sih ternyata gadis itu sekarang telah menyimpan kembali pedangnya. Diam-diam kakek ini heran dan mengilar menyaksikan ketajaman pedang itu, disamping lemas dan dapat disimpan seperti ikat pinggang. Setelah itu Rekso Gati mengamati damai antip penuh perhatian. Katanya, katakan siapa namamu dan siapa pula gurumu. Aku seorang tua, tidak ingin kesalahan tangan membunuh seorang muda yang tak berdosa, damai antip tersenyum. Sahutnya, namaku dan siapa pula guruku, tak perlu engkau ketahui. Orang hanya mengenal aku dengan julukan gadis berbaju kuning. Nah, jika engkau suka, boleh juga menyebut aku baju kuning, hem, Rekso Gati mendengus dingin. Engkau terlalu sombong orang muda, maafkan aku, jangan engkau cepat salah sangka sahut damai antip dengan sikapnya yang masih sabar. Aku harus tunduk kepada larangan perguruan, yang tak dibenarkan memperkenalkan nama sendiri maupun nama guru. Engkau boleh menganggap aku sombong, tetapi semua ini tak mungkin bisa kulanggar. Huh! Lekas katakan, apakah maksud kedatanganmu? Maksud kedatangan kami kemari adalah jelas. Kami datang untuk mengusir orang-orang yang tak berhak atas daerah ini, mendadak saja terdengarlah suara ketawarat Sogati yang terkekeh. Bagus, hehehe. Kamu orang-orang muda sombong dan tak kenal dalamnya lautan. Hanya bertiga berani masuk ke sarang singa. Apakah kamu sudah bosan hidup? Huh! Aku tidak mempunyai banyak waktu. Majulah berbareng, sekalipun aku sudah tua masih cukup alotah, sombongnya teriak titik sarining sih mengejek. Damai antip tersenyum. Jawabnya, mari kita coba dulu. Kalau benar aku seorang diri tak sanggup menghadapimu, tak urung dua orang saudaraku akan maju membantu dan mengeroyokmu, Rek Sogati mengangkat alisnya yang sudah memutih. Hmm, engkau sendiri yang bandel dan tak kenal gelagat. Jangan salahkan aku, jika hari ini harus membunuhmu titik. Hmm, tentu saja takkan ada yang menyalahkan. Tetapi sebaliknya apabila engkau mampus, juga jangan penasaran ejek titik sarining sih. Hayo, mulailah kata Rek Sogati. Dama Yanti. Kata Rek Sogati sudah membacok dengan telapak miring ke bahu Rek Sogati. Kakek itu kaget oleh kecepatan gerak tangan lawan. Namun demikian ia dapat menghindari dengan baik. Akan tetapi kakek ini cepat-cepat miringkan tubuh untuk menghindarkan serangan susulan tangan kanan yang mengarah dadanya. Berbareng itu tangannya bergerak seperti kilat cepatnya, untuk mencengkeram lengan. Plak tubuh dua orang itu terhuyung mundur. Benturan tenaga yang kuat dari lawan membuat Rek Sogati kaget. Diam-diam kakek ini heran, murid siapakah perempuan ini. Walaupun muda dan perempuan pula, namun tenaganya hebat sekali tak kalah dengan laki-laki. Kalau saja dirinya tak mengalami, tentu ia takkan percaya. Dua orang itu setelah terhuyung mundur, untuk beberapa saat berdiam diri, hanya mati masing-masing saling pandang. Lagak mereka seperti dua ekor jago yang sedang berlaga. Mas-masing mencari kelengahan lawan untuk menyerang. Mampuslah teriak Rek Sogati keras sambil melompat maju. Dua belah tangannya bergerak cepat. Jari tangannya mementuk semacam cakar burung, menyambar dasyat ke arah lawan. Rek Sogati memang tidak berani sembrono, sekalipun berhadapan dengan lawan muda. Tadi ketika menyaksikan perkelahian antara Sawung Rana dan Titik Sari Ningsih, kakek ini merasa heran melihat keanahan gerak tangan dan ilmu tata kelahi gadis itu. Gerakannya yang asing dan sulit diduga, membuat Sawung Rana beberapa kali terjebak. Maka sekarang dirinya tidak ayal lagi, begitu bergerak sudah menggunakan ilmu simpanannya, ilmu tangan kosong yang bernama Garuda Sakti. Dua tangannya yang mementuk seperti cakar burung itu, sudah bergerak seperti kilat cepatnya, menusuk dan mencakar bagian tubuh lawan yang berbahaya. Namun ternyata semua serangannya mengenakan tempat kosong, gerakan gadis itu cepat luar biasa tak terduga. Dalam waktu singkat terjadilah perkelahian yang sengit sekali. Angin dasyat menyambar sekeliling. Plak-plak tanda seru dua-duanya kembali terhuyung mundur. Namun sedetik kemudian sudah saling terjang lagi dengan hebat. Rekso Gati kaget. Ketika terjadi perkelahian antara Sawung Rana dan Titik Sariningsih tadi, diam-diam ia sudah mencatat dalam hati untuk mempelajari. Namun betapa kaget hatinya, bahwa semua serangan lawannya sekarang ini tiada miripnya dengan ilmu tata kelahi Titik Sariningsih. Malah ilmu lawannya sekarang ini, bisa dikatakan lebih aneh dan tidak terduga arah serangannya, mulat sih yang sejak tadi hanya menonton saja, menjadi gatal tangannya. Lebih-lebih apabila diingat bahwa di antara mereka, dirinya lah yang paling berkepentingan. Mengapa orang lain sibuk, sedang dirinya sendiri malah berpangku tangan? Gadis yang kulitnya hitam dan wajahnya jelek ini, kemudian melirik ke arah Kirtaji. Pemuda itu berdiam diri dan asik menonton perkelahian sengit yang sedang berlangsung. Mendadak saja meledaklah kemarahan meleksi. Ia teringat peristiwa hampir dua tahun yang lalu. Tanpa berdaya, dirinya ditawan, setelah semua orang kepercayaannya dan para pembantunya gugur dalam perkelahian melawan Kirtaji dan para pembantunya. Masih terbayang akan sikap pembantu Kirtaji yang bernama perembun yang amat menghina. Dalam keadaan tak berdaya, tangan dan kaki terikat, tangan perembun amat kurang ajar. Merabah-rabah dada dan pahanya. Untung sekali bahwa wajahnya jelek. Dan ternyata wajahnya yang jelek itulah yang menolong dirinya, yang menyelamatkannya dari kebuasan pembantu Kirtaji menghadapi perempuan. Tiba-tiba perembun meludahi mukanya sambil mencaci, Huh, perempuan jelek macam kau, manakah aku sudi? Di dunia ini tidak terhitung jumlahnya perempuan cantik. Engkau akan aku serahkan kepada anak buahku, untuk permainan, kemudian ia dilemparkan ke dalam kamar penjara di bawah tanah. Namun kembali wajahnya yang jelek telah menolong. Sampai dirinya dapat ditolong oleh Damayanti, tidak seorang pun laki-laki berusaha mengganggu dirinya. Diam-diam ia amat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menakdirkan wajahnya jelek. Tetapi kadang pula ia juga menyesal mengapa dirinya tidak diberi wajah cantik. Kalau tidak seorang pun laki-laki tertarik kepada dirinya, bagaimanakah nasibnya kemudian hari? Apakah selama hidupnya akan menjadi perawan? Mulat sih menebarkan pandang matanya ke sekeliling. Ratusan anak buah kendi yang masih tetap setia, mengurung halaman itu dengan senjata siap di tangan. Akan tetapi ia tidak melihat perembun yang pernah menghina dirinya. Karena perembun yang dicari tidak nampak batang hidungnya, maka tak ada sasaran untuk membalas sakit hatinya lagi, kecuali Kirtaji. Sering pedangnya telah tercabut dari sarung. Kemudian sambil melengking nyaring, mulat sih telah melompat panjang dan menerjang Kirtaji. Kirtaji kaget dan cepat melompat ke samping menghindari sambaran pedang gadis itu. Kurang ajar bentak Kirtaji sambil menerlik. Apakah hengka sudah bosan hidup berani menyerang aku? Huh, lupakah hengkau, sekali gebrak hengkau roboh di tanganku tak perlu banyak mulut bentak mulek sih. Nih, makanlah pedangku pedang mulat sih kembali menyambar. Belum juga pedangnya tiba, angin yang tajam telah menyentuh tubuhnya. Diam-diam Kirtaji kaget. Sambaran angin pedang yang kuat itu, membuktikan bahwa gadis wajah jelek ini memang sudah memperoleh kemajuan dalam ilmunya. Sebagai seorang pemuda yang licin dan cerdik, ia selalu berhati-hati. Ia tidak berani gegabah. Maka, sering sebatang pedang telah tercabut dari sarung, dan sudah tergenggam dalam tangan kanan. Terang-terang dua batang pedang bertemu dan berbenturan. Kirtaji kaget ketika dirinya harus terbuyung mundur, sedang pedang di tangan mulat sih tidak lepas dari tangan. Malah kemudian ia terpaksa harus menggunakan kecepatannya bergerak, ketika tiba-tiba pedang mulat sih sudah menyambar ke leharnya. Kirtaji penasaran. Setelah berhasil menghindarkan diri, ia cepat membalas. Pedangnya menyambar dasyat, dibantu pula oleh tangan kiri yang menggunakan pukulan jarak jauh, yang dilambari ajidahana muncar, ajaran reksogati. Wut, terang, tak dua-duanya kembali terhuyung mundur. Namun hanya sedetik terjadi, kemudian mereka sudah saling terjang dengan dasyat. Titik sarining sih mengamati perkelahian antara mulat sih dan Kirtaji penuh perhatian. Ternyata walaupun mulat sih seperti dirinya yang belum memiliki pengalaman luas, namun gerak serangan maupun perlawanannya mantap dan meyakinkan. Sambaran pedangnya menerbitkan angin yang berkesuhutan tajam. Gesit di samping memiliki gerak ilmu tata kelahi yang indah. Kirtaji yang semula merendahkan mulat sih menjadi kaget sendiri. Mimpi pun tidak bahwa gadis yang dua tahun yang lalu dengan amat gampang direbohkan oleh perembun itu, sekarang sambaran pedangnya amat berbahaya. Bukan hanya sambaran pedangnya yang cepat dan berbahaya, tetapi juga mengandung tenaga yang amat kuat di samping sambaran pedangnya cepat tak terduga dan aneh. Gulungan sinar pedang yang panjang, melingkar-lingkar dan tak pernah putus itu, mengandung semacam tenaga tak nampak yang hebat luar biasa. Mengandung tenaga mujijat yang tak dapat ditembus oleh pedangnya titik seakan merupakan benteng baja yang kokoh kuat dan apabila menyerang, pedang itu seperti berubah menjadi beberapa batang banyaknya. Akan tetapi Kirtaji juga bukan seorang lemah. Ia bekas pemimpin kendeng. Juga ia telah memperoleh gemblengan bersama antara Reksogati dan Sawung Rana. Dirinya sudah memperoleh kemajuan yang hebat sekali. Tingkatnya sudah jauh maju. Maka sambaran pedangnya pun bertenaga, bersiutan dengan kecepatan yang luar biasa. Malah tangan yang kiri pun tidak tinggal diam. Selalu membantu gerakan pedangnya dengan pukulan-pukulan dasyat yang mengandung ajidahana muncar yang panas luar biasa. Dalam waktu yang singkat sudah terjadi perkelahian yang sengit sekali. Dua batang pedang saling menyambar dasyat. Diseling pula oleh suara berdemcing-demcing beradunya pedang. Mulatsih yang dilanda oleh dendam kesumat, menggunakan ilmu pedang sambernyawa secara luar biasa sekali. Setiap sambaran pedangnya tidak tanggung-tanggung, mengarah kepada bagian tubuh yang berbahaya dan dapat mematikan. Terang tering. Ayuh tubuh Kirtaji melompat ke belakang setelah berteriak nyaring saking kaget. Mimpi pun tidak, bahwa sambaran pedang gadis itu yang ia tangkis dengan tenaga kuat, dibantu oleh tekanan pukulan yang mengandung ajidahana muncar, sekalipun berhasil ia tangkis dan menyeleweng, masih pula dapat menyambar ke arah leharnya. Dan saking tidak pernah menduga datangnya serangan inilah, maka Kirtaji berteriak nyaring sambil melompat mundur. Akan tetapi gadis berwajah jelek ini sudah dilanda oleh dendam. Ia tak mau memberi hati dan kesempatan kepada lawan bernapas. Ia menghujani serangan-serangan yang amat berbahaya, cepat dan tidak terduga. Kirtaji kaget sekali. Ia terpaksa harus menggunakan kecepatannya bergerak dan mengerahkan seluruh kepandainya, barulah ia berhasil menyelamatkan diri dari ancaman pedang mulatsih yang amat berbahaya. Akan tetapi sekalipun ia dapat menghindarkan sambaran-sambaran pedang lawan yang cepat luar biasa itu, dirinya masih terus ditekan dan didesak oleh sambaran pedang lawan, sehingga ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan sambaran pedang yang luar biasa itu, ilmu pedang sambernyawa peninggalan dan ciptaan Kia Geng Selokaton memang amat luar biasa. Sambarannya amat kuat, berbahaya, tetapi juga indah dipandang. Setiap gerak dapat mendesak lawan, sambaran pedang itu sulit sekali dilawan dan dihindari. Makin mendesak seakan pedang yang hanya sebatang itu, segera berubah menjadi beberapa batang banyaknya, menghujani serangan dari segala penjuru secara tak terduga. Melihat Kirtaji didesak sedemikian rupa oleh Mulat Sih itu, titik Sarining Sih yang menonton tersenyum-senyum senang di samping bangga. Nyata bahwa gemblengan ayah dan ibu Damayanti tidak sia-sia. Dan ia yakin pula bahwa Mulat Sih akan dapat menolong dirinya sendiri mengalahkan orang yang bersalah. Orang yang dahulu telah merebut kekuasaan di Kendeng, dan menjebloskan Mulat Sih ke dalam penjara. Kemudian titik Sarining Sih mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Ke arah perkelahian seorang lawan seorang antara Reksogati melawan Damayanti. Perkelahian itu walaupun masih bertangan kosong, namun seru dan hebatnya tak kalah dengan perkelahian antara Mulat Sih dengan Kirtaji. Angin pukulan dari dua orang itu menyambarnya amar dasyat. Tubuh mereka berkelebatan cepat, lenyap bentuknya dan menjadi gulungan sinar pakaian masing-masing. Plak-plak tiba-tiba terdengar benturan tangan yang cukup nyaring. Tubuh dua orang itu terhuyung mundur. Namun sesaat kemudian dua orang itu sudah kembali saling serang lebih dasyat dan lebih berbahaya. Tegang dan berdebar hati titik Sarining Sih melihat itu, sekalipun ia percaya akan ketinggian ilmu Damayanti. Sawung Rana yang telah kacat buntung lengan kanannya, juga memperhatikan perkelahian itu dengan jantung berdebar tegang. Ia menjadi heran sekali. Mengapa hari ini muncul tiga gadis muda hebat luar biasa? Dirinya sendiri, yang telah puluhan tahun lamanya menyabung nyawa menghadapi lawan berat, hari ini terpaksa harus menderita cacat buntung lengannya titik. Kalau ia menderita begini menghadapi lawan Sakti Mandraguna adalah masih tidak mengapa. Akan tetapi hanya berhadapan dengan seorang gadis muda, sungguh membuat ia menyesal sekali di samping amat penasaran. Pada mulanya, ia masih berharap reksogati dapat mengatasi keadaan, dan dapat pula membalaskan sakit hatinya. Ia bercita-cita, ingin membalas membuntungi lengan gadis cilik itu. Bukan hanya sebelah, akan tetapi dua-duanya agar gadis itu menjadi seorang buntung yang tak ada gunanya lagi. Agar gadis itu lebih menderita daripada dirinya. Akan tetapi sekarang, setelah melihat apa yang terjadi antara reksogati dengan gadis itu, diam-diam ia menjadi khawatir, kalau hari ini namanya dan nama kakak seperguruannya akan hancur di tangan orang-orang muda, bersambung jelit ke-21. Terima kasih. Terima kasih.